selamat malam bapak ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini mudah-mudahan suara saya kedengeran kita akan mulai acara kita malam hari ini, salam sejahtera selamat malam, ini adalah acara berikutnya dari forum energizing indonesia, seminar nasional 11, forum energizing indonesia, bersama-sama dengan proses engineering energy days PGD, dari ikatan masyarakat ini kimia 2021 kita akan mulai dengan bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, indonesia raya dengan tetap posisi duduk yang tegak, kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyanyi lagu indonesia raya selamat menikmati 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 terima kasih untuk bersama-sama sudah menyanyikan lagu ini siar ya saya akan men-share screen tentang kegiatan dari energizing indonesia kegiatan kegiatan ini adalah seminar nasional yang ke-11 yang kita laksanakan dari bulan ke-bulan bulan setiap di tengah di tengah forum energizing Indonesia adalah wadah dari alumni Universitas Indonesia yang bergerak dan berkontribusi di dalam bidang energi baik secara langsung ataupun tidak langsung kita mulai kegiatan kita pada tanggal 28 Oktober 2013 kita mengadakan seminar nasional kita mengadakan forum diskusi dan juga menyerahkan segala sesuatu rekomendasi yang kita hasilkan dari seminar itu kepada pihak pemerintah ini contoh yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu ini adalah diskusi bulanan juga yang pernah kita lakukan dan beberapa seminar nasional ini salah satu contoh di Hotel Dharma Wangsa beberapa jam lalu dan Hotel Sakit di masa pandemik ini kita mengadakan seminar dalam Zoom webinar web seminar mulai dari yang kita sebut V Academy Series pertama kemudian Series kedua kemudian hingga keempat dan kelima yang sudah kita lakukan sampai akhir tahun lalu di masa pandemik ini kita juga bersama-sama dengan para anggota dan teman-teman Forum Universitas Indonesia membantu melakukan sumbangan untuk memutus rantai penularan COVID-19 baik ke rumah sakit rumah sakit atau peninistansi contoh di rumah sakit Pondok Kede di rumah sakit dan juga kepada kampus FUI dan juga kepada puskesmas di daerah Lebak Banten dan ini adalah desa binaan kita dimana kita melakukan pemasangan kubin air dan rilis kembali 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 di sana demikian sekilas tentang Forum Energizing Indonesia kami sangat senang Bapak Ibu sekalian sedih pada malam hari ini dan kami berjaya mudah-mudahan acara kita akan memberikan manfaat kepada kita semua terima kasih kepada semua pihak kepada para sumber kami Ibu Krishna Bapak Profesor Misri Gozan Bapak Agam Fatur 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 Roman kemudian kepada Bapak Profesor Aris Wakil Rektor Universitas Indonesia Binang Akademik dan Kemahasiswaan juga Bapak Dekan Doktor Ibu Diono Dekan Fakultas Teknik UI ada Bapak Profesor Asep Kepala Departemen Teknik Kimia kepada Rekan IRBAP sebagai Ketua Indonial Departemen Teknik Petro Kimia atau Teknik Kimia yang sudah membantu perlaksananya acara ini baik untuk tidak memperpanjang waktu saya akan berikan kesempatan berikutnya kepada Rekan saya adik Ketua daripada Proses Engineering Energy Days untuk dapat memberikan informasi kepada kita Saudara David Nikodimus Yanwa tentang PGD Proses Engineering Energy Days yang dilakukan setiap tahun oleh Ikatan Masjidwa Baik kepada Rekan atau adik kami David Nikodimus dan Kud Oke Masjidwa Pak Baik Baik Terima kasih banyak Bang Moren kepada Profesor Abdul Haris Pak NG Budionos, aku dekan kelas sama malam, perkenalkan kembali, sama saya yang diperlengsi semua. Teknik ilmi ada 2017. Di sini sebagai pejabat officer PGDU sekarang adalah PGDU Lidu 21. Kita akan mulai acaranya pada besok. Lusa di Jumat, 12 Maret, hingga hari 1, tidak tersebarakan seminar nasional walaupun dengan keterbatasan kali ini. Dan di sini saya bisa lihat banyak sekali pesertanya, hampir 300-an lebih orang, walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas seperti sekarang. Sebenarnya tidak hanya pada hari ini, dari FAI sendiri dengan PGD, kita memang sudah mengharapkan seminar nasional sebagai program kerja yang terus-menerus dari tahun ke tahun, sebagai bentuk kerjasama dari PGD dengan FAI. Dan dari PGDU 2021 sendiri, kita sudah melaksanakan satu seminar nasional pada tahun lalu, dan ditambah dengan FAI Akademi Series yang tadi sudah dibilang oleh Bang Moran sebanyak 5 kali. Dan melihat dari topik yang akan dibawa pada seminar nasional pada kali ini, melihat juga kepada visi dari PGDU 2021 sendiri, yaitu Catalizing the Assessment of Global Sustainability, saya sendiri di sini yakin bahwa seminar nasional kali ini akan memberikan insight yang sangat menarik bagi kita, dimanapun ranah kita, dimanapun industri kita, untuk turut andir dan mengusahakan sustainability atau keberlanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan salam menghadiri acara seminar nasional pada kali ini. Saya harap, semoga acara ini dapat benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan David atas kata sambutannya. Baik, untuk selanjutnya, saya berterima kasih dan sangat menghargai atas kehadiran dari Bapak Profesor Haris, Wakil Rektor Universitas Indonesia bidang kemahasiswaan, bidang akademik dan kemahasiswaan. Berikutnya, kami persilakan kepada Bapak Profesor Haris untuk boleh memberikan kata sambutannya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami sampaikan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Bapak Ketua FED, Forum Energizing Indonesia, Pak Moren, dan para narasumber yang juga akan mengisi acara seminar malam hari ini. Mulai dari Bapak Dodi Rahar di PhD, Kepala PSKCI Kemenperin Republik Indonesia, Bapak Profesor Misri Gozan, Kul Besar dan Komiti Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia, dan Bapak Joko Suryono, Ketua Kehubungan Pengusaha Sawit Indonesia. Hadirin yang berbahagia, tentu mari kita sama-sama panjatkan, puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul kembali pada seminar nasional yang ke-11, yang diselenggarakan oleh Forum Energizing Indonesia. Ini sangat kami appreciate ya. Ikatan Alumni Departemen Teknik Gas Petrokimia Fakultas Teknik Instas Indonesia. Jadi kami sangat mengapresiasi semangat teman-teman yang selalu aktif dalam memberikan sharing dan edukasi kepada masyarakat melalui serial kegiatan seperti V Academy New Normal ya, yang sudah berlangsung hingga series yang ke-5, dan kali ini ternyata seminar nasional yang ke-11. Ini sungguh kegiatan yang sangat produktif, di mana kita bisa mengisi di sela-sela waktu, kesemukan kita tetap terus berkarya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Seminar kali ini juga sangat menarik ya, karena dari titelnya kita lihat, kelapa sawit, biomasa berdaya nilai tinggi. Jadi mungkin ini merupakan top 3 ya, dari divisa penyumbang divisa terbesar negara kita, ini kelapa sawit. Jadi saya pikir ini tema yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, karena satu sisi kelapa sawit bukan hanya bisa diolah menjadi bahan bakar nabati seperti green diesel, green gasoline, dan green aftur, tapi merupakan salah satu mungkin dari sisi biomasanya, yaitu tandon kelapa sawit, yang juga bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai tinggi. Dan tentu saja ini bisa menunjang dari ketahanan energi. Ini cukup menarik, dan kami di para alumni ini, khususnya alumni dari Fakultas NIC ini, telah banyak melakukan kegiatan yang tentu saja untuk mendukung ke arah green energy. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Universitas Indonesia yang sangat mengapresiasi semua penelitian dan inovasi yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti di Universitas Indonesia. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Mishri Gozan. Itu menjadi salah, yang pada malam ini juga menjadi salah satu narasumber pada seminar nasional ini. Jadi kegiatan ini sungguh menarik, Dan saya pikir ini dibutuhkan sebuah willingness dan juga encourage dari pemerintah yang tentu saja dapat diimplementasikan melalui pola kerjasama Triple Helic, yaitu innovation dengan melibatkan mungkin dari sisi para petaninya, industri, dan tentu saja dukungan dari pemerintah. Nah ini yang penting bagaimana ketiga pihak tersebut itu bisa memiliki perspektif yang sama. Jadi kita perlu membangun sebuah sinergi untuk mengembangkan misalnya dalam pengolahan biomasa kelapa sawit. Itu khususnya tadi yang di-highlight, tandon kosong sawit yang bisa menghasilkan produk pertanian seperti kompos dan produk-produk kimia yang mungkin bernilai tinggi seperti bioetanol, asam lepunirat, fulvural, asam format, bioplastik, hingga enzim selulosa. Kami harapkan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini, tadi kita dari nasional sumber, kita tahu ada badan standarisasi dan kebijakan jasa industri. Kemen Perin Republik Indonesia, ini bisa mendukung dari upaya-upaya dari masyarakat, khususnya petani untuk bisa mengembangkan produk ini. Dan tentu saja, ya pengusaha yang dalam hal ini, dalam seminar kali ini, juga diwakili oleh gabungan pengusaha kelapa sawit. Nah, dan tentu saja ini dari diskusi ini bisa dihasilkan sebuah mungkin proposal konkret ya untuk padat proyek. Dan tentu saja ini kita perlu mencari strategi dan dukungan dan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada, sehingga kita bisa menghasilkan produk derivatif dari kelapa sawit ini. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian Universitas Indonesia, tentu saja mengapresiasi pada panitia dan juga para narasumber yang telah mempersiapkan naparannya dan juga termasuk para sponsor ya. Kami tahu ini telah berkenan mendukung pada paksalannya seminar nasional pada malam hari ini. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada V yang sudah mendukung kegiatan proses engineering Energy Days 2021 dan dari Ikatan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan selamat melaksanakan dan mengikuti kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh V, yang ke-11. Dan kami harap melalui kegiatan ini, Forum Energy Easing Indonesia sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Indonesia bisa memberikan kontribusi yang positif dan kontribusi yang konkret untuk pembangunan bangsa dan negara tersinta khususnya dalam pengembangan green energy. Sekali lagi, kami ucapkan selamat mengikuti seminar Salam Energy Easing Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Profesor Haris yang selalu berhubungan Selamat Pak Moren. Nanti kami menizin yang kebetulan ada acara lagi, kami selamat kepada teman-teman semua. Baik Prof, karena Profesor ada kegiatan lain, terima kasih untuk kehadirannya. Kami sangat apresiasi sekali. Baik, para hadirin sekalian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta kita akan mendengarkan sedikit tentang kampus Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kampus ini di mana kami disekolahkan, di mana kami belajar. Ternyata perkembangannya sudah sangat pesat. Dan hari ini, malam ini kita berbahagia. Ada Bapak Dekan, saya menyebutnya Abang Henry, Bang Dr. Henry Budiono yang akan memberikan kita update situasi, perkembangan, kemajuan, dan segala sesuatu tentang Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Bang Dekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semuanya. Waktunya pendek, maka saya akan bagi menjadi dua bagian. Mungkin satu setengah menit saya akan bicara tentang FTUI. Kemudian, izinkanlah saya satu menit berikutnya, saya membacakan puisi karya sendiri. Satu menit saja. Supaya memberikan nuansa, oh Fakultas Teknik itu seperti itu, toh. Nah, yang saya hormati tentunya para pembicara, ini ada Bu Krisna, Prof. Misri, Pak Agam, kemudian ada Ketua Departemen Teknik Kimia, Prof. Asep, Ketua Iluni GPTK, ini Bung Irbab, Ketua V, ini Bung Mauren, Ketua Kejatan Mahasihwa Teknik Kimia, dan Mahasihwa Teknik Kimia tentunya yang hadir pada malam hari ini, serta hadirin peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namanya, tak lupa tentunya kepada seluruh panitia. Terima kasih pada malam hari kembali lagi. V, Forum Energizing Indonesia di bawah Iluni GPTK, ini memperlihatkan karyanya. Mengundang saya pada malam hari memberikan sedikit over issue tentang FTW seperti apa. Tahun ini merupakan tahun ke-57 sejak FTW berdiri pada tahun 1964. Tepatnya nanti 17 Juli 2021 ini usia Fakultas Teknik ada 57 tahun. Sudah lebih dari setengah abad institusi pendidikan ini hadir di bumi Indonesia, hampir 30 ribu alumni dari Fakultas Teknik, karena memang Fakultas Teknik adalah merupakan salah satu fakultas yang cukup besar di Universitas Indonesia dari 14 fakultas yang dimiliki dua sekolah dan satu program vokasi. Malam hari ini V mengangkat suatu seminar siris yang ke-11 ini. Angka ke-11 ini untuk saya itu menurut saya hebat sekali, karena tanpa suatu konsistensi dan tanggung jawab yang kuat, maka tidak bakalan sampai ke-11. Mungkin 1, 2, 3 mati. Tapi kalau V ternyata sampai ke-11 dan mungkin akan lanjut ke ke-12, ke-13 dan selanjutnya. Yang lebih hebat lagi sebenarnya hari ini akan mengangkat tema biomasa berdaya nilai tinggi. Kita ketahui bahwasannya kalau kita bicara biomasa berdaya tinggi dari tandan kelapa sawit, ini merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia. Jadi saya selalu bangga kalau ada orang-orang Indonesia yang mau mengangkat potensi sumber alam Indonesia. Karena pasti mereka sadar bahwasannya dengan kita mengolah sumber daya alam Indonesia, maka ini akan menghasilkan suatu ketahanan nasional yang cukup tinggi. Jadi janganlah jadikan bangsa ini atau masyarakat ini adalah masyarakat pembeli dan penjual, tapi kita juga bisa membuat dengan mengolah. Nah banyak sebenarnya kiprah Fakulta Senik selama 57 tahun ini, tadi juga sudah disampaikan oleh Bung Mauren bahwasannya ada banyak karya, khususnya untuk produk-produk COVID-19 juga cukup banyak. Nah ulang tahun kali ini akan dihadiahi Fakulta Senik dengan suatu smart building yang kita beri nama ISEL, Integrated Creative Engineering Learning Laboratory. Fakulta Senik mempunyai 7 departemen dan 13 program studi untuk K1. Keseluruhan program studi Fakulta Senik sekarang sudah mencapai 32 program studi yang ada di Fakulta Senik. Tidak bisa dibayangkan itu dekan Fakulta Senik pusing kepalanya, mengurusin 32 program studi yang ada. Tapi saya berbangga hati, tidak hanya pada dosennya, tapi mahasiswanya dan alumni yang selalu mau bergandengan erat untuk membangun bangsa ini. Nah tadi saya katakan ada smart building, tadi sudah ada videonya, bahkan merupakan hadiah dari Fakulta Senik kepada seluruh peserta, minta tolong nanti panitia bisa disampaikan kepada seluruh hadirin yang malam ini hadir. Ini bisa dikirimkan informasi dalam bentuk file book tentang ISEL. Silahkan nanti bisa dilihat bagaimana kecanggihan dari smart building yang ada. Nah ini sebenarnya merupakan salah satu jawaban Fakulta Senik untuk menyesuaikan tuntutan proses pendidikan ke depan. Kira-kira mungkin itu adalah Fakulta Senik selanjutnya, izinkan saya membacakan puisi. Dekan Fakultas ini ditantang untuk membuat puisi dan membacakan pada acara Dias Natalis Unitas Indonesia ke-71 yang kemarin 2 Februari sudah dilakukan. Judulnya adalah Pantang Menyerah. Mudah-mudahan Pantang Menyerah ini juga merupakan semangat dari kita semua untuk tidak menyerah terhadap kondisi. Kita selalu mau berusaha untuk mengolah sumber daya alam Indonesia sehingga kita akan lebih hebat lagi. Jadi kembali lagi judulnya Pantang Menyerah, karya Henry Dias Budiono, Puri Anggrek Mas Depok, 18 Februari 2021. Semaram senja penuh gelora, pancaran sinar mentari perlahan mereduk, menghantarkan siang menuju kehangatan malam. Hari-hari penat berlalu, syarat karya penuh semangat. Ayun langkah tegap, syarat kerja bercucur keringat. Kerja asal song-song harapan mentari esok. Yakin-yakin-yakinlah kawan, kita pasti akan tambah hebat. Jurahan bakat, ilmu keringat, air mata dan darahmu mengalir dalam kerja, karya dan cipta. Mengabdi dalam sunyi dan gembita, mengabdi dengan suka dan cita. Menjaga marwah makara Universitas Indonesia dalam bakti terwujudnya Indonesia Sejahtera. Demikian, jilai topik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Maureen. Saya harus tepuk tangan, Bang Dekan. Luar biasa. Saya yakin semua peserta juga kaget-kaget ternyata seorang Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah seorang penyait. Luar biasa bakat multi-talenta yang dipunyai oleh Dekan kita ini. Terima kasih, Bang Dekan. Nanti itu file tentang gedung terbaru kita, karya terbaru kita akan di-share kepada semua orang. Mereka bisa melihat kecanggihan Fakultas Teknik UI sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terbaik di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Teman-teman, hari ini kita akan mulai. Saya akan perkenalkan moderator kita. Moderator kita ini sudah pernah memimpin acara kita di Akademi Kalau Tidak Salah Seri Setia. Beliau adalah lulusan dari dua fakultas di Universitas Indonesia, yaitu dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Angkatan 92 dan Fakultas Teknik Angkatan 1999. Sangat aktif, memimpin, memoderatori, dan dalam berbagai kegiatan seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Sangat aktif di berbagai kegiatan alumni di kampus. Nama lengkapnya adalah Sri Sarining Diah. Kita memanggilnya Mbak Ari. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung mempersilahkan Mbak Ari Wijaya untuk boleh memimpin acara kita. Mbak Ari, the state is yours. Silahkan. Baik. Terima kasih Bang Mauren dan rekan-rekan dari Forum Energizing Indonesia, Ikatan Alumni Departemen Teknik Gas Petrokimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya memimpin diskusi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan yang baru bergabung. Selamat datang. Sebenarnya pengetahuan saya tentang kelapa sawit ini minim sekali. Makanya saya ingin belajar dari Bapak, Ibu, semua. Oke. Seperti kita ketakui bahwa energi baru dan terbarukan besar sekali perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan salah satu alternatif energi terbarukan yang dimiliki Indonesia adalah kelapa sawit. Ini katanya sih komunitas strategis yang pertumbuhan industrinya jauh melampaui industri perkebunan seperti gula, kopi, kakao, teh, dan karet. Karena di samping padat karya, berdasarkan data statistik, ini memberi kontribusi ekspor non-megas yang cukup bernilai dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam diskusi kita malam ini kami berharap Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian bisa mendapat informasi terkini tentang strategi dan aspek pengolahan kelapa sawit terutama biomasa yang saat ini bernilai tambah tinggi. Kami juga berharap Anda semua termotivasi untuk ikut serta baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pengembangan dan realisasi pengolahan biomasa kelapa sawit. Juga harapan kami ada pada pemangku jabatan dan seluruh stakeholder bisa memberi pemaparan, pembelajaran, sekaligus solusi yang konstruktif bagi pemerintah dalam mengambil bagian pemanfaatan tandan kosong ini. Tidak lain ini tujuannya adalah untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan nasional. Oke, ada tiga narasumber yang hadir malam ini yaitu Mbak Krishna Septiningrum. Beliau adalah peneliti di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Diharapkan dari beliau ada paparan-paparan mengenai strategi dan kebijakan terkait dalam pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Ada juga Bapak Profesor Misri Gozan, beliau adalah dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jurusan Teknik Kimia, sekaligus beliau adalah ketua dari Indonesian Accreditation Board of Engineering Education. Kemudian narasumber ketiga adalah Mas Agam Fadjo Rohman, beliau adalah PLT Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia atau GAPKI. Untuk sistematika diskusi, tiga pembicara akan menyampaikan topik terlebih dahulu. Kemudian kami akan buka pertanyaan yang dirangkum dari chatroom ini. Mungkin ada juga dari chat streaming YouTube Forum Energizing Indonesia. Jadi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang hadir di sini silahkan memanfaatkan fasilitas chatting untuk bertanya. Nanti Pak Anitia akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi jelas ya. Tidak lupa juga kepada para sponsor seminar nasional ke-11 Forum Energizing Indonesia malam hari ini yaitu PT Trimegah Securities dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Terima kasih sekali atas dukungan dan kerjasama yang diberikan kepada kami. Baik, langsung saya akan persilahkan narasumber pertama Mbak Krishna Sepfiningrum untuk menyampaikan materi diskusi. Tentu saya akan bacakan terlebih dahulu sifisikat Mbak Sepfiti. Nama lengkapnya adalah Krishna Sepfiningrum. Beliau ini adalah alumni ITB yang cantik tentunya. Sudah hadir Mbak Krishna? Mana ya Mbak Krishna? Sudah Ibu. Mbak Krishna ini menghasilkan S2 dan S3 di Jepang dengan program studi doktoralnya Appropriate Technology and Science for Sustainable Development. Dan beliau sekarang ini sejak 2020 merupakan peneliti ahli media Kementerian Perindustrian setelah sebelumnya sejak 2017 adalah kepala bidang sarana riset dan standarisasi Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian. Baik, Mbak Krishna kami persilahkan. Baik, suara saya cukup terdengar jelas Bapak Ibu dan Ibu semua. Terima kasih kepada Ibu moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, yang saya hormati Bapak Mauren Turuan, Bapak David Nikodemus, kemudian Bapak Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Renat Abdul Haris. Kemudian ada Bapak Henry Budiono, selaku dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia, para narasumber, beserta para peserta seminar nasional pada malam hari ini. Izinkan saya pada malam hari ini mewakili Bapak Dodi Rahadi yang tidak dapat hadir pada malam ini. Bapak Dodi Rahadi adalah Kepala Badan Skandarisasi dan Kebijakan Jasa Industri dari Kementerian Perindustrian. Pada malam ini saya akan mencoba menyampaikan presentasi saya yang berjudul Hilirisasi Pengolahan Tandon Kosong Sawit Menjadi Prekursor. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa mulai dengan slide yang selanjutnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saat ini terdapat beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar terkait dengan hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 mengenai perindustrian pada ketentuan pasal 9 ayat 5, maka perlu ditetapkan suatu peraturan pemerintah, yaitu prioritas pengembangan industri agro yang dituangkan dalam bentuk suatu rencana induk pembangunan industri nasional untuk tahun 2015 sampai tahun 2025 yang tertuang pada PP14 pada tahun 2014. PP ini merupakan pedoman bagi pemerintah serta pelaku industri dalam perencanaan dan pengembangan industri. Jadi Bapak dan Ibu, industri minyak sawit termasuk diantaranya perkebunan kelapa sawit, industri hilir sawit, dan industri pendukung, merupakan suatu industri strategis dalam perekonomian makro Indonesia karena termasuk penghasil divisa terbesar, rokomotif, perekonomian nasional, kedaulatan energi, sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja. Ada pun arah pengembangan dari teknologi kelapa sawit yang dituangkan dalam bentuk ripin untuk tahun 2020 sampai 2024 adalah sejalan dengan penggunaan industri dari kelapa sawit, yaitu industri oleofood, oleotimia, dan ada industri lainnya seperti industri kemorgi. Beberapa teknologi yang diperlukan saat ini untuk mendukung terkait dengan hilirisasi industri kelapa sawit yang pertama adalah teknologi hidrolisis dan biokonversi termasuk enzimatis dan fermentasi untuk produksi bioetanol dengan bahan baku lignoselulosa. Kemudian teknologi ekstraksi lignin untuk produksi aromatik building blocks. Yang ketiga adalah efisiensi produksi oleofood, oleotimia, dan kemorgi yang berbasis teknologi dan hemat energi. Kemudian Bapak-Ibu, konsep yang selanjutnya terlaik dengan hilirisasi industri sawit. Kita bisa lihat pada slide selanjutnya, yaitu terkait dengan roadmap kelapa sawit nasional pada tahun 2045 dengan visi yang terkait dengan hilirisasi adalah Indonesia menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia sehingga mampu menjadi price setter atau penasuh harga dari CPO Global dengan salah satu misinya yang sangat mengarah kepada hilirisasi yaitu mengembangkan industri hilir kelapa sawit untuk menghasilkan produk kernilai tinggi, substitusi impor, dan terkait dengan ekspor. Ini mungkin slide-nya agak terpotong ya bagian bawahnya. Jadi secara umum, strategi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi dari industri kelapa sawit itu pada dasarnya ada tiga. Yang pertama terkait dengan peningkatan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah pengembangan industri hilir terkait dengan oleofood, oleokimia, serta bioviol. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ekosistem, tata kelola, dan kapasiti building. Kemudian berdasarkan dari sisi kebijakan, ini pengembangan industri kelapa sawit dilakukan dengan yang pertama yaitu pada sisi sebelah kanan kita bisa lihat terkait dengan strategi substitusi impor dari oleofood, oleokimia, dan biofuel melalui pengembangan hilirisasi dari produk antara menjadi produk jadi. Dan yang kedua kita bisa lihat kebijakannya adalah terkait dengan strategi promosi ekspor dari oleofood, oleokimia, dan biofuel melalui pengembangan hilirisasi dari produk antara menjadi produk jadi. Jadi Bapak dan Ibu, pengembangan industri hilir untuk memproduksi produk akhir atau jadi ini tidak hanya memanfaatkan dari minyak kelapa sawit, tapi juga mengoptimalkan pemanfaatan biomaterial atau biomasa sawit dan juga limbah cair dari perkebunan kelapa sawit. Kemudian kita beralih kepada kebijakan selanjutnya yaitu dengan 4.0 yang tertarik pada slide berikutnya. Belum berpindah ya pada slide berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin saya coba lanjutkan. Untuk dalam rangka memperkuat sektor industri manufaktur di Indonesia sehingga menjadi salah satu dari 10 besar ekonomi dunia, Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan pada tahun 2018 untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan dari industri 4.0 yang ada di Indonesia. Peta jalan ini melibatkan pemangku kepentingan mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri pelaku usaha, penyedia teknologi maupun lembaga riset dan pendidikan. Peta jalan ini digunakan sebagai arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu dalam Making Indonesia 4.0 itu terdapat 5 industri prioritas seperti makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan chemical. Lalu dimanakah posisi dari industri kelapa sawit? Industri kelapa sawit ini pada dasarnya bisa mendukung pada dua sektor industri prioritas. Yang pertama yaitu terkait dengan makanan dan minuman, dan yang kedua adalah terkait dengan industri kimia. Jadi Bapak dan Ibu, produk kelapa sawit ini saat ini banyak sekali digunakan untuk industri oil food. Namun untuk memberikan atau meningkatkan nilai tambah dari kelapa sawit maka diperlukan suatu proses yang terintegrasi sehingga nilai tambah dari kelapa sawit ini menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan biorefinery menggunakan joint product atau by-product dari industri patah sawit seperti tandan konsong sawit. Sehingga hal ini dapat mendukung Indonesia menjadi leading pada biobased chemical atau bio-bio monoculture industry pada tahun 2030. Selanjutnya kita akan bergerak kepada potensi dari tandan konsong sawit. Jadi Bapak Ibu seperti kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah saya mencoba menggambarkan tentang pabrik dari minyak sawit mentah atau CPO atau biasa kita sebut dengan platform oil yang menghasilkan produk utama berupa minyak sawit mentah dengan jumlah sekitar 22-24%. Namun Bapak Ibu, selain menghasilkan CPO, dari industri patah sawit ini juga dihasilkan by-product atau joint product berupa biomasa dan limbah dengan komposisi kita bisa lihat pada slide tersebut. Jadi untuk tandan konsong sawit itu sekitar 22-24%, fiber 12-13%, shell 5-7%, kernel 4-5% dan untuk limbah cair itu 50-60%. Kemudian Bapak Ibu jika kita lihat pada slide di bagian yang tengah ini, tandan konsong sawit ini merupakan salah satu limbah utama adalah pengolahan kelapa sawit. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2018, ketersediaan kelapa sawit ini akan terus meningkat. Jadi jika kita bagikan pada kondisi pada tahun 2020, itu sekitar 44 juta ton dan akan meningkat menjadi 94 juta ton pada tahun 2030. Bapak dan Ibu, tandan konsong sawit ini adalah merupakan biomasa berbasis lignoselulosa dan memiliki potensi yang sangat besar sehingga bahan baku dari bisa digunakan sebagai bahan baku dalam produksi berbagai sinyalo kimia yang bernilai tambah. Namun Bapak Ibu sampai saat ini pemanfaatan tandan konsong sawit ini belum optimal. Nah, saat ini tandan konsong sawit ini banyak digunakan sebagai pupuk organik, kemudian pakan ternak maupun sumber energi. Padahal kalau kita menilik dari biomasa lignoselulosa atau si tandan konsong sawit ini, sebetulnya dapat dikonversi menjadi suatu produk-produk yang bernilai tinggi seperti glukosa, silosa, dan lignin, di mana ketiga senyawa tersebut adalah merupakan prekursor dari produksi berbagai senyawa yang memiliki nilai tambah seperti bahan etilena bati untuk bahan baku plastik, asam laktat, kemudian asam citrat, silitol, furtural, dan lain sebagainya. Produk turunan ini memiliki potensi pasar yang sangat besar, namun hingga saat ini sebagian besar produk turunan tersebut masih diproduksi dari minyak bumi, nafta, dan pati yang pemenuhannya juga di Indonesia masih bergantung kepada impor. Setelah selanjutnya kita akan bergerak kepada konsep dari biorefinery dari tandan konsong sawit. Bapak dan Ibu, saat ini Kementerin, salah satu penelitiannya itu sedang mengembangkan terkait dengan optimalisasi teknologi, terkait dengan gilirisasi industri kelapa sawit dengan mengembangkan konsep yang kita sebut dengan biorefinery. Jadi konsep biorefinery ini adalah konsep yang analog dengan konsep industri petrokinia di mana bahannya adalah berasal dari minyak bumi yang bisa kita gunakan sebagai bahan bakar, listrik, dan berbagai produk minyak. Namun di sini karena kita bersifat biorefinery itu adalah berasal dari biomasa yang ada seperti kayu, put, dan lain sebagainya yang bisa kita fraksionasi lebih lanjut sehingga bisa menghasilkan celulosa, hemisolosa, dan lipning yang selanjutnya dapat diolah lagi menjadi lebih lanjut sehingga bisa menjadi prekursor. Jadi Bapak Ibu di sini skenario dari yang kita gunakan pada industri biorefinery menjadi prekursor ini dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi konsepnya adalah pabrik pengolahan pandan kosong sawit atau di sini akan dilakukan fraksionasi dari kelapa sawit menjadi glukosa, silulosa, dan lipning itu akan didirikan di dekat dengan perkebunan kelapa sawit sehingga dapat meminimalisir nilai capital expenditures dengan cara memanfaatkan utilitas berlebih dari PKS dan untuk meminimalisasi OPEX atau Operational Expenditures dengan cara memangkas biaya transportasi dari bahan baku dan hal ini juga memudahkan nanti jika dari pabrik pengolahan pandan kosong sawit atau fraksionasi tadi diperoleh limbah padat sehingga kita akan mudah mengembalikan limbah padat tersebut sebagai byproduct byproduct ini adalah kita bisa gunakan sebagai pupuk sehingga kita mudah mengembalikannya kepada industri kelapa sawit seperti itu. Kemudian hasil dari pabrik pengolahan pandan kosong sawit berupa ketiga prekursor ini ini kemudian dapat kita ekspor atau juga kita jual kepada industri hulu yang membutuhkan prekursor ini. Dan industri hulu dan hilir ini diharapkan dibangun dengan mendekati pasar sehingga akan tercipta sebuah kawasan industri yang terintegrasi antara industri hulu, hilir, dan konsumen. Kemudian Bapak Ibu di sini di bawah kami juga menambahkan terkait bahwa Indonesia ini sangat berpotensi untuk mengembangkan industri hilir dan juga berpotensi untuk menjadi major e-sportir karena tadi ketersediaan bahan baku kita yang sangat besar. Bapak dan Ibu bisa kita lihat di sini di bawah ini ada terkait, kami menambahkan sedikit terkait dengan berapa besar sih added value yang kita peroleh jika tandan kosong sawit ini kita ubah menjadi rekursor dan produk turunannya. Sebagai contoh, tandan kosong sawit jika kita ubah menjadi glukosa dalam bentuk pekat itu dapat meningkatkan multiplier efeknya itu sejumlah 8 kali dan jika kita ubah lagi menjadi 2-3 butan dienol itu multiplier efeknya akan sangat meningkat menjadi 16 kali. Bahkan untuk bahan yang berdahan dasar hemisilulosa itu jika kita ubah menjadi silosa itu akan meningkat multiplier efeknya sejumlah 14 kali dan jika kita ubah lagi menjadi produk turunan dari silosa seperti silitol itu akan meningkat multiplier efeknya sebanyak 56 kali. Artinya secara ekonomis ini akan sangat membantu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya kita akan melihat terkait dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah kita lakukan. Jadi pada bagian sebelah kiri ini adalah teknologi saat ini yang sudah kita kembangkan terkait dengan pembuatan prekursor tadi dari tandan kosong sawit. Jadi Bapak dan Ibu penelitian dasar yang kami gunakan ini banyak dikembangkan oleh IPB dan Rekin. Jadi pada tahun 2019 itu sudah terdapat Indonesia Paten dan Internasional PCT Paten tentang bagaimana kita memproduksi prekursor glukosa dari tandan kosong sawit dan juga hal ini sudah kita publikasikan. Kemudian yang kedua itu pada tahun 2018 sebetulnya kita sudah pernah melakukan uji di pilot plan DT namun jika kita bandingkan dengan hasil dari skala laboratori yang sudah dilakukan sebelumnya itu kinerjanya menurun sejumlah 50%. Dan juga di sini terdapat beberapa keterbatasan seperti reaktor hidrolisis yang ada itu solid loadingnya adalah maksimal 12%. Sementara kalau untuk skala laboratorium kita bisa meningkatkan solid loadingnya itu sampai melebihi 20% dan juga istilahnya terdagi efisiensi dari penggunaan enzim serta bahan pinya yang digunakan ketiga proses vaksinasi dilakukan. Kemudian yang kedua itu adalah keterbatasannya lagi kita melakukan feeding jadi enzimnya ini dilakukan secara batch sedangkan kita perlu melakukannya supaya lebih efisien dengan cara feed batch. Sehingga kita bisa memperoleh solid loading yang lebih tinggi. Tidak lagi 12% tapi bisa mencapai 20-30%. Kemudian kita juga melakukan penelitian lebih lanjut oleh ITB dan Rekin pada skala Bengkel pada tahun 2019-2020. Kami mencoba mengoptimasi desain reaktor yang digunakan untuk melakukan fraksionasi sehingga kita bisa mendapatkan hasil fraksinasi dari tandan kosong sawit yang optimal. Kemudian pada tahun 2020 kita juga sudah mengembangkan teknologi bagaimana kita mengubah tandan kosong sawit menjadi silosa dan digun. Bagaimana pengembangan teknologi yang akan dilakukan terhadap teknologi yang ada? Mohon maaf kita kembali dulu kepada slide sebelumnya. Jadi untuk tahun 2020 sampai tahun 2023 itu yang kita akan melakukan kegiatan kerjasama penelitian yang didanai oleh BPD-PKS di mana BBYA, instansi tempat saya bernamu saat ini itu akan bekerjasama dengan PT Rekayasa Industri dan ITB. Jadi Rekin ini akan banyak berperan di bagian engineering untuk developmentnya kemudian ITB adalah kita menggunakan penelitian-penelitian dasar yang sudah dihasilkan oleh ITB seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini kita akan membangun suatu pilot project atau pilot plan dengan kapasitas 125 kg TKS per batch. Dan selain itu juga kita akan melakukan istilahnya optimalisasi teknologi dari penelitian dasar yang sudah ada, terutama yang terkait dengan mengubah pandan kosong sawit menjadi glukosa tadi sehingga istilahnya kita bisa mendekati ke level yang TRI-nya lebih tinggi. Kemudian selain itu juga kita akan melakukan integrasi bagaimana untuk mengubah pandan kosong sawit menjadi glukosa, cilosa, dan mitny dengan konsep biorefinery yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian pada slide berikutnya, kita akan melihat ke mengapa sebetulnya optimalisasi dari teknologi skala pilot ini perlu dilakukan. Jadi Bapak-Ibu kita bisa lihat pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah tahapan komersialisasi dari teknologi untuk yang ke arah panan ini adalah alur antar tahapan kegiatan sedangkan yang panah kuning ke bawah ini adalah terkait dengan aliran data informasi. Jadi berdasarkan hasil studi kustaka, laboratorium, bench, kemudian skala pilot dan demo plan, ini dapat kita gunakan untuk perancangan pabrik berskala komersial dan akhirnya kita bisa memiliki pabrik berskala komersial untuk fraksionasi tandan kosong sawit menjadi rekursor tadi. Kenapa hal ini, kenapa penelitian skala pilot ini perlu dilakukan? Karena kita bisa mengatasi kendala-kendala penelitian pada skala laboratorium seperti perolahan produk yang tidak pasti karena loss akan besar pada skala laboratorium akibat menggunakan tandan kosong sawit dengan jumlah yang sangat sedikit. Kemudian yang kedua adalah keberagaman dari komposisi pendakan kosong sawit yang cukup tinggi. Kalau kita menggunakan pada skala laboratorium itu tidak mewakili dari komposisi populasi. Jadi diharapkan pada skala pilot hal ini bisa teratasi. Yang ketiga adalah terkait dengan kinetika dan termodinamika reaksi serta perpindahan masa. Tinggal 5 menit lagi. Ya, baik. Pada skala kecil. Yang bisa berbeda pada skala besar. Next slide. Ini kita akan masuk kepada roadmap yang akan kita lakukan mulai dari tahun 2021 sampai 2025. Bapak-Ibu bisa lihat di sebelah kiri. Namun Bapak-Ibu yang akan kita bangun terlebih dahulu ini adalah pembangunan pilot glukosa. Kenapa? Karena tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, teknologinya sudah siap untuk dikembangkan skala pilot dengan didukung oleh potensi nilai pasal produk turunan yang menjanjikan. Tadi seperti sudah saya sampaikan terkait dengan multiplayer effect yang meningkat segi 8 kali dan 16 kali. Sehingga produksi glukosa ini dapat dikembangkan secara stand-alone terlebih dahulu. Kemudian fasilitas pilot ini diharapkan digunakan sebagai living laboratory yang dimanfaatkan oleh peneliti lainnya. Next slide. Itu yaitu terkait dengan skema. Mungkin di sini saya tidak akan menerangkan terlalu banyak. Ini adalah skema uji teknologi. Uji coba teknologi yang akan kita gunakan. Nanti kita ada pertanyaan lagi lanjut. Silahkan ditanyakan. Jadi kita akan membangun ada penanganan bahan baku, pretreatment, hidrolisis, dan pemurnian. Kemudian selanjutnya kita akan bercerita tentang lokasi. Jadi di mana sebetulnya pilot plan ini akan dibangun. Pilot plan ini akan dibangun pada laboratorium proses BDIA yang ada di Cikaret, Bogor. Dengan luas areanya itu kurang lebih 240 sampai 250 meter persegi. Dengan denah sementara masih seperti ini karena kami saat ini sedang dalam proses penyempurnaan dari front-end engineering design yang nanti akan dilanjutkan kepada detail engineering design. Kemudian next, ini terkait dengan sebetulnya apa sih terkait dengan tantangan, peluang, dan rekomendasi dari hidrolisasi industri kelapa sawit. Yang pertama adalah bagaimana menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien, memperkuat ekosistem industri kelapa sawit, mengembangkan dukungan kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk gelir industri kelapa sawit, memfasilitasi peningkatan investasi industri terkait jadisodeng bioetanol yang ramah ringkungan, penguatan SDM dalam rancang bangun dan perekayasan industri, serta harmonisasi dan penerapan standar terkait dengan metu dan proses. Next, mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja mengenai sebetulnya bagaimana sih hidrolisasi industri kelapa sawit. Saya mencoba menggambarkan sebagai suatu pohon industri dari kelapa sawit ini saya coba gabungkan dari beberapa sumber dari BPDT sawit, dari DGIA ketentering, dan dari Gini dan dengan ada sedikit modifikasi. Jadi ada tiga jalur di sini Bapak-Ibu. Jadi kita lihat misalnya dari pakebunan kelapa sawit, itu kita bisa memperoleh kelepah dan batang pohon yang termasuk pada limbah padat sawit. Itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan produk-produk seperti di sebelah kanan, contohnya adalah biochar, bio-oil, gas sintetik, dan sebagainya dengan menggunakan teknologi yang saya berikan di katak yang berwarna biru. Kemudian Bapak-Ibu, ketika proses ekstraksi tandan buah segar, itu sebetulnya kita akan dihasilkan dua, yaitu minyak sawit dan kita juga mempunyai limbah pabrik kelapa sawit dalam bentuk cair yang biasa disebut dengan pome. Untuk minyak sawit sendiri, ini bisa kita kembangkan lebih lanjut untuk dijadikan produk turunan, misalnya terkait dengan saat ini yang sedang ramai adalah terkait dengan green fuel. Contohnya ada pame biodiesel, green diesel, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan limbah cair itu sendiri, limbah cair itu sendiri, mungkin saya menambahkan satu teknologi saja terkait dengan digestasian aerob. Di sini dari proses digestasian aerob itu sebetulnya kita bisa memperoleh biogas, kemudian listrik, clearing, atau maupun kita gunakan yang lainnya. Dan dari digestasian aerob sendiri ini, kita bisa memperoleh suatu limbah padat dan limbah padat ini bisa kita kembalikan lagi ke padat yang sudah saya sampaikan di awal, seperti carbonizer plant dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan suatu produk dari kelinikasi industri kata sahit. Bapak dan Ibu, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, ini terlampir terkait dengan batang standarisasi dan kebijakan biasa industri kementerian-keindustrian. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Krishna untuk pemaparan dari materi yang sudah disampaikan. Berarti ini banyak sekali ya Mbak, tantangan dan peluang dalam pemanfaatan industri biomasa ini ya. Oke, kita lanjut langsung ke pemaparan materi narasumber kedua Bapak Profesor Misri Gozan. Saya akan bacakan dahulu CV singkat beliau. Profesor Misri Gozan adalah lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan teknik gas dan petrokimia angkatan 87, kemudian beliau meneruskan S2 di University New Zealand dengan program studi proses and environmental engineering. Kemudian S3 beliau di Technical University Dresden, Jerman. Terakhir post-doctoral beliau dari King South University, Riyadh, Saudi Arabia. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, beliau merupakan ketua dari Indonesian Accreditation Board of Engineering Education yang merupakan lembaga akreditasi mandiri Indonesia yang terus berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Selain itu, sejak tahun 1993, Profesor Misri Gozan juga merupakan dosen di jurusan teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Profesorship-nya sejak April 2013. Betul ya, Prof ya? Silakan, Prof. Kau ikut silakan. Oke, makasih Mbak Ari. Makasih Pak Maoren. Teman satu angkatan ini. Ini satu juga ada banyak senior-senior saya, saya lihat dari BPPT, Mas Erlan. Ada dari Pak Dekan juga, Pak Wakil Rektor juga, Bu Krishna dari BBIA, sempat ketemu kalau nggak salah ya beberapa kali. Sedikit beberapa kali ketemu di BBIA ya. Ini suaranya saya tidak akan jelas ya, agak putus-putus. Baik, nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya, nanti saya diingatkan lima menit sebelum habis ya. Saya akan coba bawakan apa yang ada di buku saya, yang hasil penelitian saya aja ya. Dari buku saya itu isinya banyak sebenarnya, ada perak-perlakuan, biotanol, dan segala macam-macam. Tapi sempat disebutkan oleh Pak Wakil Rektor, Pak Abdul Haris, kawan saya di Jerman juga. Suaranya saya kok dobel ya. Sebentar. Eh, kok ada suara dobel di kuping saya. Baik. Ya. Jadi, kenapa kita masih melihat kepada tandan kosong? Jadi, kenapa ada suara melihat kepada kosong sawit? Kesentase saya, Pak Baiki, besar dobel melihat secara sekali. Di 2015 ada 36 juta ton tandan kosong sawit. Di 2035 ada sekitar 94 juta ton. Kaget juga ya, kalau bisa ekstrapolasi kayak gitu. Mestinya ya nggak ekstrapolasi lah ya. Tapi nggak apa-apa, itu artinya menunjukkan bahwa begitu besar. Di sisi lain, apa namanya, industri ini cukup besar ya, skalanya ya. Sekitar 20-32 bilion US dollar ya, di Indonesia aja. Dan di Indonesia sekitar, ini data saya peroleh dari, oh, nah ini saya lupa ini dari perindustrian, kalau tidak salah ini sekitar 17 juta hektare ya. Di Indonesia, di Malaysia sepertiganya. Lebih sekitar 6 juta hektare. Di sisi lain ada sisi lingkungan yang harus kita hadapi ya. Bahwa kita ingin merejuice waste to almost zero, tapi kita menghasilkan limbah yang begitu besar, maka kita harus usahakanlah sesuatu gitu ya. Kita juga harus meningkatkan soil fertility misalnya gitu ya. Kita harus menurunkan CO2 dan sebagainya. Jadi kita ada banyak sekali faktor yang menyebabkan kita harus menangani betul-betul limbah sawit ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita, bio refinery ini sebenarnya berpindah platform, kata Bu Krista tadi ya. Berpindah platform dari platform petrochemicals. Ini sayangnya Pak Mas Maoren ini dari petrochemicals. Saya juga dulu kuliahnya, S1-nya petrochemicals bareng Mas Maoren ini. Tapi sekarang kita hadapi kenyataan bahwa petroleum makin turun ya. Dan kita harus beralih platformnya ke biomas. Kalau seorang ibu-ibu dari Jerman namanya Brigitte Kemp ya, dia bilang bahwa ke depan itu bioekonomi itu dipilari oleh tiga pilar, salah satunya adalah pilar dari biomas ini sendiri. Baik, tadi sudah digambarkan apa saja yang bisa kita lakukan. Ini nama latinnya, Elias Guinensis ini adalah nama lain dari sawit. Bapak sawit, sudah dilihat apa saja yang bisa dihasilkan. Tapi saya ingin konsentrasi di sini saja. Atau kita di sini saja misalnya. Kalau kita lihat di sini, ini yang saya kerjakan. Tadi saya juga di participants ada yang nanya-nanya mengenai raca masa. Sebenarnya Bu Krista juga sudah menampilkan. Tapi enggak apa-apa, saya tampilkan lagi. Ya, nanya juga kebetulan. Jadi kalau melihat dari sini, kalau ini fast food bunch, tanda buah segar itu, atau FFB, 100%, maka kalau kita menghasilkan CPO, ini agak beragam memang angkanya. Saya dapatkan angka ini bukan dari orang Indonesia, tapi dari orang di luar. Ini angkanya 9-28%. Tapi kurang lebih ada yang mengatakan antara CPO, produksi CPO dengan produksi tanda kosong sawit, tadi ada yang nanya, soalnya di participants, ini kurang lebih sama. Jadi kalau 1 kg CPO, kurang lebih 1,1-1,4 kg TKS, tanda kosong sawit kira-kira produknya. Dan ini artinya besar sekali. Kalau kita sekarang, angka juga di Indonesia, data statistik mengenai produksi CPO, kita berubah, tiap lembaga, mungkin ada Mas Agam nih kawan saya ini, Agam nanti bisa cerita berapa sebenarnya yang benar. Ada yang bilang 36, ada yang bilang 42 tahun 2020, ada yang bilang lebih dari itu dan sebagainya. Tapi yang jelas, FAO punya data sendiri, GAPI punya data sendiri, Kementerian Perundusian punya data sendiri, sebagainya. Nah, yang jelas itu banyak. Yang penting buat kita adalah banyak. Bukan ributin datanya, tapi banyak. Banyak banget. Ini mesti kita... Sebentar, ini saya kok nggak bisa gerak slide ini. Oke. Nah, artinya saya langsung bergerak. Saya hanya akan mengambil beberapa saja. Tidak semua yang ada di BIPO. Hanya purpura dan levonic acid, lalu biogas benar-benar sempat. Nah, kenapa kita ini gambar di lab kami? Ini kalau melihat dari tanda kosong sawit, dilihat pakai sandal seperti ini. Ini melihatnya di atas emas. Dilapisi emas. Ini tanda kosong sawit. Kita bisa lihat fiber atau serat dari tanda kosong sawit seperti ini. Betapa kuat sebenarnya ya. Sangat kuat. Nah, tadi Bu Kristal sudah bercerita mengenai nilai tambah. Kita coba lihat ya angka-angkanya ya. Kalau kita bikin tanda kosong sawit jadi etanol. Etanol berapa sih kita jual ya? Pak Paulnya di kepala nih. Udah di luar kepala nih. Angka-angka seperti ini ya. Etanol itu sekitar maksimum 218 dolar per ton FOB ya. Tapi nggak pernah nyampe segitu di Indonesia. Paling kalau kita jual etanol ya. Paling sekitar 100 atau 90-an ya. Nah, sementara kalau kita bikin formic acid, asam format, itu angkanya fantastis. 350 sampai 950 dolar. Sehingga udah pasti, tadi kejar-kejaran bikin bauran energi nasional itu udah pasti nggak kecapek kalau ngelihat angka begini ya. Nggak menarik, nggak menggiurkan gitu. Nah, belum lagi kalau kita lihat pasar di dunianya berkembang terus gitu ya. Formic acid ya. Nah, gimana dengan furvural? Angkanya lebih fantastis lagi. 800 sampai 2.500 dolar per ton FOB. Gimana dengan leferinic acid-nya? Saya nggak akan tampilkan angkanya, tapi nanti sebentar lagi akan ditampilkan. Di dunia pemainnya masih sedikit sekali. Nah, kesempatan nih Indonesia sebenarnya main ya. Perkembangan pasarnya juga menarik, berkembang terus. Kebutuhannya juga menarik. Mitsubishi-nya Mas Moren langsung menangkap sinyal-sinyal ini mudah-mudahan. Ini pharmaceutical, agriculture, food additive, kosmetik. Ini luar biasa menggiurkan. Kalau ngelihat pasar begini, nggak ngelihat energi ya. Kalau energi itu harganya ditekan soalnya. Harganya itu tertekan. Tapi kalau ngelihat pasar, farmasi, food additive, makanan, kosmetik, itu harganya suka-sukanya aja. Kira-kira begitu ya. Naik-naik terus gitu. Jadi pasarnya itu memang bagus sekali. Nah, sayangnya saya, Indonesia nggak, saya udah beberapa kali nawarkan ini ke teman-teman ya, nggak langsung ke bosnya Pertamina memang. Keliatannya mereka nggak tertarik. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Mungkin katanya alasannya Indonesia nggak punya pasarnya. Kalau ngelihat pasar Indonesia aja memang iya. Tapi ke depan saya yakin apalagi dengan kebutuhan terus meningkat, petroleum menurun, maka mau nggak mau leponic acid yang bisa jadi boosting additive, bisa jadi berbagai macam solvent, dan sebagainya itu akan sangat marah. Nah, dengan gambar ini saya hanya singkat saja yang memberitahu, karena tidak semua orang teknik di sini barangkali ya, Mas, bahwa betapa mudahnya sebenarnya, membuat daul lebih mudah ketimbang bikin etanol. Jadi kalau di ripin tadi udah ada, saya udah lihat ripin udah lama aja ya. Tapi ripin tuh masalahnya satu, ripin tuh nggak ada yang ngerjain. Semuanya seneng bikin angka-angka, tapi nggak ada yang ngerjain dikit atau nggak kompak yang ngerjain dikit. Nah, ini yang udah kita bikin di lab ya. Ini gambaran mengenai hidrolisat produk. Ada leponic acid mixtures, ada furfural mixtures di sini. Hampilannya seperti ini. Memisahinnya gampang sebenarnya. Kita belum ke arah misahinnya. Nah, ini kita udah bikin juga hitung-hitungan di Super Pro, di simulasi gitu ya. Nah, kalau kira-kira gambaran pabriknya seperti ini. Jadi sangat mudah. Sebenarnya jauh lebih mudah ketimbang pilot plan yang lain sebenarnya gitu. Kalau saya udah ngeliat di Liti punyanya Prof. Suryani itu ya. Yani Sudiani, maaf. Prof. Yani Sudiani, saya udah lihat itu. Besar sekali. Yang dibantu oleh Jepang sebenarnya ya. Saya lihat dari beberapa tahun itu. Itu Jepang atau Korea, saya lupa. Tapi saya udah lihat itu besar sekali dan memang membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, kita sedangkan Levolinic Acid, Pur-Fural Asam Format ini energinya sedikit sebenarnya. Walaupun menggunakan asam cukup banyak. Ini ada beberapa parameter simulasi, saya nggak usah ambil. Nah, ini dia. Rahasianya di sini sebenarnya. LA itu, Levolinic Acid, itu harganya 5.000 dolar. Bayangkan kalau kita bikin etanol, yang pakai fermentasi, yang pakai distilasi, pakai adsorpsi, segala macam, betapa tidak untungnya. Sedangkan bikin Levolinic Acid itu easy. Very easy. Silahkan aja kalau mau dipakai teknologi saya. Karena saya juga nggak mungkin ngerjain. Karena saya kan dosen. Kalau saya bikin dosen juga, ajar juga, meneliti juga, bikin pabrik juga. Terus yang lain ngapain? Oke, saya terusin aja. Ini hitung-hitungan fixed capitalnya. Ini hitung-hitungan mahasiswa. Jangan diketawain ya, para senior-senior saya yang biasa di industri. Jangan diketawain. Tapi ini usaha kita maksimal menghitung di simulasi gitu ya, dengan data-data yang kita miliki. Karena di Indonesia nggak ada datanya lengkap. Jadi kita coba. Yang menarik ini tentunya. Nah, kalau orang-orang biasa ngeliat data ekonomi kan, memang capital cost-nya besar ya. Capital investment-nya besar. Operating cost-nya juga tinggi sekali. Tapi NPV-nya bagus. IRR-nya cukup menarik ya. Lalu payback time-nya agak kurang menarik. Tapi ini hitung-hitungan awal gitu ya. Kelihatan dari sini, jenis production cost-nya bisa kita jual di. Baik, saya akan teruskan aja. Nah, ini di kontainer kita, di belakang Panik Kimia ya. Kita juga dapat dana dari BPDP Sawit nih. Tapi nggak tahu, di 2019 tiba-tiba di-stop. Saat kalah kita lagi asik-asik, udah selesai ngebangun, dananya di-stop. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita dapat lagi bantuan dari teman-teman yang lain. Kita coba aja terus. Pokoknya kalau memang kata Tuhan jalan, jalan aja. Kalau kata Tuhan nggak jalan, nggak jalan aja gitu. Kita nih teman-teman senang banget. Dari pengasiswa wajahnya gembira Ria. Nah, ini kira-kira di belakang ini adalah tempat, ini gambaran penyimpanan alat, penyimpanan utility ya. Utility di kita di sebelah sini. Sementara kontainer yang hijau ini ada di sini. Ini generator kita, orang-orang pencacah kita, kita udah mulai coba kerjain. Nah, mini pilot plan kita juga dilengkapi dengan kontrol ya. Dengan kontrol, dan ini kita kerja sama alumni juga nih. Enerba ini perusahaannya alumni UI juga nih ya. Yang kita berusaha lah. Berusaha jalan sebisanya aja. Cuma karena pandemi kita berhenti ya. Berhenti total di 2020 karena pandemi. Karena nggak mungkin bekerja lah. Ini kita bangun PLC sendiri, segala macem ya. Ini Pak Sahlan dan saya di belakang itu lagi ngerjain. Ini Mas Andre. Lagi nunjukin ke mahasiswa juga untuk ngerjain kontrolnya. Nah, kalau mau ngeliat publikasinya, silahkan. Bisa dibagikan barangkali Pak Panitia untuk ini. Tapi bisa dicari juga di Google Scholar juga. Ada beberapa publikasi. Nah, yang kedua, biogas. Beneran, waktunya cukup ya. Dari POME. Kenapa sih kita perlu biogas digester tadi sudah diungkapkan bahwa POME itu jumlahnya lebih besar lagi daripada TKKS. Kalau CPU TKKS 1 banding 1,4 gitu ya. Kalau ini 3 kali lipat dari si VO. Memang karena liquid ya. Nah, di sisi lain itu jadi per-trouble gitu untuk lingkungan. Dan polluting banget ya. Sangat-sangat mengkontaminasi sekali. Sementara sebenarnya teknologinya lumayan simpel sebenarnya. Dari sisi menghasilkan C4-nya ya. Dari sisi menghasilkan C4-nya. Saya tidak bicara dari sisi merejuse CO2 yang dihasilkan. Dan di sisi lain kita bisa juga mengurangi kemungkinan terbentuknya GHG atau greenhouse gas emissions. Karena kalau kita buang begitu saja POME, nanti metannya kemana-mana. Nah, sementara ini metannya bisa kita maksimalkan untuk diserap untuk industri ya. Untuk energi. Nah, ini perbandingan potensi. Ini hitung-hitungan potensi ya. Sekali lagi hitung-hitungan potensi. Kalau CPO itu ada 40 juta ton. POME-nya 101,7 juta ton. Kurang lebih elektricity yang dihasilkan sebesar ini. Generation capacity-nya bisa 750 MW. Ini hitung-hitungan kasarnya begitu. Itu tidak mungkin bisa menghasilkan seperti ini. Ini bisa cukup menerangi lebih dari 700 kecamatan kira-kira di Sumatera. Dan tidak di Jawa ya tentunya ya. Kalau di Jawa nggak bisa. Karena padat sekali kalau di Jawa. Tapi kalau di Sumatera lebih. Lalu apa sebenarnya problemnya? Problemnya itu memang tidak begitu mudah juga sebenarnya untuk mengelola ini. Kenapa? Karena kalau orang di komputer kita, biasa di kampus itu desain itu kan parameternya tetap gitu ya. Tapi kalau di lapangan, BOD-nya itu naiknya nggak karu-karuan gitu ya. Data 22 ribu sampai 45 ribu. Ini ngedesainnya kayak apa gitu ya. Nah, orang mau bikin equalizer tank juga nggak akan kurang lah gitu ya. COD-nya juga seperti ini. Nggak karu-karuan. Ini Mas Agam sangat pengalaman nih saya kira ada masalah ini ya. Di lapangan, beliau yang ngembangin di Sumatera juga ya. Di Riau. Pome itu pH-nya rendah. Fiskose, brownie, high soluble solid. Dengan ada protein, fat, dan karbohidrat. Ini makanan yang bagus untuk mikroba ya. Tapi juga sekaligus dia polluted banget kalau dari sisi lingkungan gitu ya. Nah, dia tidak terlalu toksik untuk mikroorganisma karena organik yang dimilikinya itu walaupun tinggi, dia edible gitu. Apa biodegradable maksudnya? Bukan edible. Biodegradable ya. Dan biodegradable kontennya atau BODCO di ratio-nya itu cukup sangat-sangat bagus. 0,5 ini paling rendah ya. Bisa sampai 0,6, 0,7. Nah, sisanya adalah rekalcitran yang sebenarnya mungkin sebenarnya degradable itu nggak cuma lama, panjang sekali ini. Nah, prosesnya juga sederhana untuk adik-adik ya. Saya kira yang senior-seniornya sudah sangat pengalaman. Kompleks organik karbon yang tadinya sangat panjang rantainya minyak-minyak protein, karbohidrat, segala macam itu. Seperti tadi dihidrolisis dulu jadi monomer, oligomer. Lalu di acidogenesis jadi organik asid. Lalu oleh mikroba-mikroba yang sifatnya acetogenesis, menghasilkan acetat dan hidrogen, CO2. Lalu setelah itu di blok terakhir, ada 4 blok, bisa 4 sampai 5 blok sebenarnya, tapi biasanya 4 blok. Itu metanogenesis. Nah, ini dalam satu pond. Biasanya kalau di Indonesia pakai pond. Kalau di Jepang pakai digestion yang tinggi ke atas gitu ya. Kalau sebenarnya kalau buat orang tani kimia sih senangnya ada digestion reactor ya. Berarti kan mahal. Pakai pond aja lah bisa. Nah, saya itu sempat mengirim kepada temannya Pak Agam, Pak Riki, bagaimana cara mengoptimasi supaya siklus ini menjadi lebih bagus gitu ya. Nah, teknologi di Indonesia kira-kira kayak gini. Nah, ini pond gitu ya. Ini kalau di luar negeri ada juga bentuk lain. Ini bentuk yang paling sederhana bisa seperti ini. Di kampung-kampung juga bisa. Ini ada ahlinya di Indonesia. Ini PT. Swen ya. Dari Ibu Sri kalau nggak salah. Dari Ciyomas. Apa ada? Daerah mana tuh? Bogor ya. Nah, sebenarnya saya nggak akan jauh-jauh. Tadi sudah. Intinya ini bisa menjadi silikural ekonomi juga. Asal dia ditetapkan di dalam satu lokal yang membutuhkan. Karena begini. Karena kita bicara biorefinery atau biomasse to energy itu berbeda dengan kita bicara kalau teman-teman di teknik kimia yang bisa bicara minyak. Kalau Pertamina mengambil minyak, menghasilkan minyak, semua keluar dari CDU, HVU, itu semuanya urusannya minyak, energi gitu ya. Ada pelumas, aspal, segala macam. Tapi kalau namanya biorefinery, nggak begitu. Satu menghasilkan energi, satu menghasilkan pupuk, satu menghasilkan apa lagi. Satu bahkan bisa menghasilkan kosmetik dari reaktor yang sama. Sehingga biorefinery ini nggak sederhana melihatnya. Maka nggak bisa diserahkan begitu saja. Memang harus turun tangan pemerintah. Apalagi urusan di hulunya itu bukan urusannya seferon, bukan urusannya, tapi urusannya orang-orang lingkungan, yaitu fotosintesis. Orang-orang kehutanan dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat begitu multisektoralnya biorefinery atau pengembangan biomas ini. Ini saya garisbawahi kenapa? Karena kalau diurus dengan kacamata energi saja, believe it, tidak akan untung. Tidak akan untung. Tidak akan bisa sustain. Kalau diurus dengan, dia mungkin bisa cepat untung, tapi setelah itu habis collab semuanya, karena biomas di hulunya habis. Apalagi ada teman-teman di pemerintah yang mengizinkan untuk ekspor kayu-kayu kecil ke Eropa. Itu teman-teman di pertanian akan marah-marah karena unsur hara Indonesia akan habis tentunya kalau jualannya kayak gitu. Jadi harusnya biorefinery itu dilokalisir di Indonesia, sebagian bisa diekspor. Karena untuk memenuhi Indonesia, untuk memenuhi daerah-daerah juga sangat penting. Nah ini, saya kira tidak perlu lah. Ini ada beberapa hitung-hitungan. Kami juga sudah mengerjakan hitung-hitungan pakai simulasi. Ini ada beberapa perbandingan. Kita juga coba bikin ini dengan Pasadena. Ini ada gambarnya. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dari tanan kosong sawit atau empty fruit bunch to biochemicals, itu economically visible, might solve social, economical, environmental issues. Kita bisa menghasilkan basolvent can be recycled, acid as potential environmental issues bisa diselesaikan. Akan ada muncul potensi limbah yang berupa acid, tapi harus bisa diselesaikan. Saya kira ini dari Pome juga kesimpulannya bahwa bentuk yang paling ini adalah anaerobic digester, bentuk anaerobic pond. dan ini nggak repot kenapa karena 85% dari pengolahan minyak sawit memiliki palm oil, memiliki memiliki lahan yang cukup besar, juga punya pons yang tinggal diubah. Saya udah mengunjungi beberapa lahan di Malaysia dan juga di Thailand. Kita lebih bersyukur loh sebenarnya karena lapangan kita jauh lebih besar dibandingkan dengan Thailand. Sementara harga tanah di Malaysia lebih tinggi. Jadi kita harusnya lebih untung. Tapi memang Pome to Biogas and Electricity ini belum begitu menarik. Kalau nggak salah tadi hitung-hitungan kita sekitar 30 miliar per 1 megawatt. Kira-kira begitu ya. Ukuran atau sekitar 2 juta dolar per Pome to Biogas ini untuk kapasitas 45 ton per day. Kalau yang ingin tertarik bisa lihat-lihat buku saya. Ada beberapa buku saya. Di kiri ini teknologi biogas generasi kedua. Ada simulasi. Pasal saya hati beberapa teknologi ini juga kita masukkan dalam perhitungan ini. Kalau yang ingin mengenal dasar-dasarnya bisa ke sini. Dan tunggu insya Allah bulan-bulan Juni-Juli terbit buku kami dari Wiley. Kita terakhir ke minggu. Lalu masih dua minggu lalu kita submit. Minggu ini kita sedang selesaikan beberapa perbaikan yang sudah diberikan layout-nya. Bukan lagi isi tapi layout saja. Mudah-mudahan sebelum Juni sudah terbit. Di situ ada banyak sekali diantaranya bio-oil juga diantaranya perhitungan mengenai biogas juga dan keekonomian yang lain-lain dari biorefinery. Karena ini Indonesia sangat kaya sekali akan oil producing plants ini. Ada editornya berempat ketua editornya dari Malaysia. Saya wakil ketua editor dan dua anggota editor lainnya dari Malaysia semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Maaf kalau waktunya kepanjangan. Pas. Pas banget sih Prof. Pas ya. Jadi ternyata sudah banyak yang dilakukan di kampus ya Prof. Wah mungkin nanti bisa disinergikan dengan apa yang sudah direncanakan atau diterjakan baik oleh pemerintah dan juga pengesahan. Baik. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian materi yang sudah dipaparkan oleh Prof. Misri Gozan ini ternyata based on buku yang beliau tulis dan tujuannya menyajikan alternatif pengolahan limbah TKS. Judul bukunya Emas Hitam dan Dari Tandan Kosong. Bagi yang berminat mungkin nanti bisa hubungi panik Tiafud. Bagaimana prosedur mendapatkannya. Baik. Kita lanjut langsung ke narasumber ketiga. Ini adalah Mas Agam Fatur Rahman. Beliau lulusan dari Akunting Universitas Gajah Mada. S2-nya di Nottingham University mengambil program studi Corporate Strategy and Governance. Beliau adalah PLT Sekretaris General Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia atau GAPKI dan sejak 2017 sampai sekarang beliau adalah Deputy Head of Corporate Sustainability and CSR di PT Bumitama Gunajaya Agro. Baik. Silakan Mas Agam untuk pemaparan materi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ari. Sebentar saya slide show dulu. Ketika pertama mendengar dan membaca undangan ini sebetulnya agak kaget juga ya. Karena yang mengundang itu adalah FPUI ya. FPUI. Tapi sebetulnya memang sejak BPDP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu berdiri tahun 2016 itu mulai muncul banyak peneliti-peneliti yang terkait dengan sawit yang tadinya tidak dibayangkan gitu. Jadi selama ini yang bikin acara seperti ini biasanya adalah Fakultas Petanian berbagai macam universitas gitu. Tapi sejak tahun 2016 ke sini karena BPDP banyak membiayai riset-riset yang terkait dengan sawit akhirnya banyak minat dari berbagai peneliti untuk meneliti sawit ini. Jadi menarik tahun 2018 misalnya berdiri masyarakat biohidrokarbon di BPDP waktu itu saya ikut hadir juga. Nah apa namanya saya mewakili GAPKI sebenarnya yang diundang adalah Pak Jokos Tapi karena tidak dapat jadi diwakilkan ke saya. Jadi kelapa sawit ini menarik ya karena ini adalah komoditas strategis yang penilai tinggi nanti kita lihat tapi juga sudah menerapkan circular ekonomi. Nah GAPKI ini atau bahasa Indonesianya gabungan pengusaha kelapa sawit atau Indonesia Pump Oil Association ini baru ulang tahun ke-40 bulan lalu dulu didirikan hanya 23 anggota. Nah sekarang kita ada sekitar 710 anggota dari sekitar 1.600 perkebunan kelapa sawit. Nah perkebunan ini ada yang swasta BUMN dan kooperasi. Nah ini juga menarik kooperasi. Ketua GAPKI Kawasel sebelum yang sekarang itu misalnya adalah ketua kooperasi. Jadi ada kooperasi-kooperasi yang bergabung ke GAPKI dan bukan ke asosiasi asosiasi petani kelapa sawit. Nah GAPKI ini adalah anggota dari DMSI atau Dewan Minyak Sawit Indonesia. Ada wakil dari petani ada GAPKI yang di upstream atau di hulu yang di perkebunan dan publik kelapa sawit ada GIMNI AIMI untuk yang hilir Apolin untuk oleh kemikel Apropi untuk biofuel serta MAKSI MAKSI itu masyarakat perkelapa perkelapa sawitan Indonesia masyarakat itu maksudnya society jadi kalau di Inggris itu ada Royal Society of Astronomer misalnya nah ini kira-kira seperti itu jadi ini adalah Indonesian Society of Oil Pump Scientist nah Pak Misri dan lainnya mestinya dapat bergabung juga di MAKSI ini nah kelapa sawit ini juga menarik karena diusahakan sebagian besar di luar Jawa dan jadi mendorong ekonomi di luar Jawa terutama di Sumatera dan di Kalimantan meskipun sebetulnya di Jawa Barat juga ada di Jawa Timur juga ada tetapi itu relatif kecil sekali nah terus kemudian yang juga menarik nanti akan saya jelaskan di belakang proporsi dari perkebunan rakyat dan perkebunan swasta dan negara ini sebetulnya relatif imbang apa namanya relatif imbang dan struktur industri-industrinya itu sehat gitu nah tadi sudah sempat Pak Wakil Rektor ya Pak Abdul Haris kalau nggak salah tulisannya kemarin di Kompas dimuat mengenai masalah kampus merdeka ya nah sawit atau pump oil itu adalah eksporter besar Indonesia ya kalau di luar hidrokarbon atau di luar migas gitu dari tahun 2017 sampai 2020 itu devisa yang dihasilkan itu bervariasi tergantung kenaikan harga komoditas dari mulai dari 19 sampai ke 22 gitu terus kemudian juga dari segi penyerapan kerja itu juga tinggi ini juga tadi sempat disinggung tergantung siapa yang mengeluarkan datanya gitu tapi kira-kira kalau tahun 2015 waktu itu sudah menyerap kira-kira 8,4 juta tenaga kerja nah kalau dari segi devisa dan penyerapan tenaga kerja ini juga menarik kalau kita lihat apa namanya diagram yang ada di sini jadi ada ada akses yang devisa ada akses yang penyerapan tenaga kerja jadi ada dua andalan Indonesia saat ini yang satu batu bara yang satu sawit gitu tergantung juga harganya naik turunnya maka batu bara itu tahun lalu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu lebih rendah dibandingkan dengan sawit gitu tapi penyerapan tenaganya itu kecil sementara sawit dapat menghasilkan kira-kira 20 miliar dolar tapi juga penyerapan tenaga kerjanya itu hampir 9 juta sementara kalau kita lihat industri lainnya TV elektronik otomatif tekstil dan sebagainya itu menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan sawit tapi ini tentu ada untung ada pro kontrolnya karena sebagian besar yang di bagian bawah ini berada di Jawa sementara batu bara dan sawit itu berada di luar Jawa jadi masing-masing ada ada keuntungannya nah ini juga menarik saya ambil dari presentasinya Ring CW ini adalah staff khusus dari Menko Perekonomian membandingkan bagaimana perbandingan penyerapan tenaga kerja dan juga kontribusi ekonomi dari beberapa komoditas pertanian kalau kita lihat sawit ini swastanya 53% kalau ditambah dengan PTPN sebetulnya 58% jadi petaninya itu sekitar 41-42% tebu itu sebagian besar adalah petani teh, karet, dan sebagainya seperti itu nah kalau kita lihat yang ada di disini yang sebagian besar petani itu struktur industri-nya bisa dibilang kurang sehat gitu kurang sehat tebu misalnya itu ada skandal terus mengenai masalah ribut antara petani dengan yang pabrik gula terus kemudian ada pocoran dari impor gula mentah dan sebagainya seperti itu nah yang diangkat oleh Lin J.W. itu adalah industri yang sehat itu apa namanya adalah industri yang dapat mengakumulasi kapital jadi apa namanya mendapatkan labai yang memadai sehingga dapat investasi pada bidang R&D baik benih agronomi produksi hilir pemasaran dan sebagainya nah kalau kita lihat dari sawit tebu dan sebagainya seperti itu hanya sawit itu yang yang sehat gitu dan bahkan dapat mempunyai refinery di beberapa di berbagai apa namanya penua ya jadi perusahaan-perusahaan kita ada punya refinery di China di India di Eropa dan sebagainya sementara kalau untuk komunitas lainnya sepertinya mati segan hidup tidak tidak mau jadi memang kalau kita membuat struktur industri yang sehat memang baiknya itu imbang antara yang pemain kecil dengan yang pemain pemain besar nah komposisi ekspor kita itu apa namanya dulu sebagian besar adalah crude pump oil tapi sebetulnya sejak tahun 2010 2015 ke sini porsi CPO itu turun turun jadi sebagian besar itu adalah refined oil refined oil itu adalah bahan antara tadi sudah diterangkat apa saja laurik ini yang terkait dengan apa namanya oil yang berasal dari kernel biasanya dipakai untuk industri kosmetik biodiesel itu jelas untuk energi oleh kemikel itu macam-macam tapi termasuk diantaranya adalah untuk bahan pembersih nah ini yang menarik ketika ketika pandemi ekspor dan juga konsumsi dalam negeri untuk bahan pembersih yang oleh kemikel itu cukup tinggi nah terus kemudian juga ekspor sawit itu menyelamatkan neraca perdagangan kita ya kalau kita lihat migas itu naik turun dan juga sebetulnya membuat apa namanya neraca kita selalu merah selalu minus sementara sawit itu dapat mendatangkan devisa yang cukup besar gitu nah terus kemudian juga yang menarik dari sawit ini adalah hampir semua value chain ini diatur oleh standar-standar yang ada dan disertifikasi oleh lembaga-lembaga internasional maupun nasional jadi malah mungkin highly atau overly regulated mulai dari plantation mill sampai ke retailer itu sangat sangat diatur semuanya ada standarnya dan disertifikasi dan bahkan untuk sawit banyak sekali kampanye-kampanye yang dilancarkan oleh kompetitor minyak nabati lainnya nah ini saya masuk ke palm-based bioenergi ya sebetulnya tadi sudah dijelaskan sebelumnya ada yang sifatnya liquid solid gas dan sebagainya dari segi feedstock kita banyak dari segi teknologi kita banyak tapi apakah visible secara ekonomi nah ini yang menarik sebetulnya adalah industri kelapa sawit ini ketika harga normal ketika harga normal itu tidak harus terlalu tinggi ya itu sebenarnya margin yang dihasilkan itu cukup bagus ya jadi bisa 30 sampai 35 persen dari margin yang dihasilkan sehingga kalau perlu untuk membiayai investasi investasi yang lain kadang-kadang pengusaha ini berpikir kalau ada uang 11 juta dolar tadi yang dari Pak hitung-hitungannya tadi itu 11 juta dolar nah itu bisa juga untuk membuat pabrik kelapa sawit pabrik kelapa sawit kira-kira 150 miliar nah tapi dengan keuntungan kira-kira 30 persen jadi kadang-kadang ini adalah masalah investasi mana yang lebih menarik digital ada teknologi ada tapi pilihan investasinya mungkin yang kurang menarik nah ini juga tadi sebenarnya sudah disampaikan tapi intinya perkebunan kelapa sawit itu sudah menerapkan konsep circular ekonomi terus kemudian juga menghasilkan batang pelepah kemudian janjang kosong atau tandang kosong cangkang fiber kemudian juga bumi tadi juga sudah dijelaskan potensinya juga tadi sudah sempat dijelaskan saya ambil dari publikasinya paspi tahun 2016 misalnya diperkirakan untuk batang sawit itu yang dari replanting itu ada 31 juta ton gitu penggunaan selama ini terbatas terbatas sekali mungkin tidak diapapain dan lebih ditanam ditanam di kebun kemudian pelepah atau frons itu dari proses pruning itu per hektare itu 9,3 ton per tahun terus kemudian kalau dihitung seluruh Indonesia bisa 102 juta ton jadi potensi biomasa keringnya ini sebenarnya besar sekali gitu nah janjang kosong juga sama potensinya juga besar selama ini lebih dipakai untuk komposting untuk musa dan juga untuk dibakar di boiler nah cangkang juga sama cangkang ini kalorinya setara dengan batubara tapi karena boiler yang dipakai di pabrik kelapa sawit tidak memerlukan yang terlalu tinggi biasanya kemudian dicampur dengan janjang kosong dan juga dengan fiber gitu jadi potensinya besar sekali tapi selama ini sudah dipakai secara lokal untuk kebanyakan ya kebanyakan itu dipakai untuk dikembalikan ke tanah ya untuk memperkaya C organik yang ada di tanah jadi dikembalikan ke tanah memperkaya unsur hara gitu jadi jadi kalau ada rencana untuk pemanfaatan lain kemungkinan besar yang tertarik itu adalah pabrik-pabrik kelapa sawit yang kalau istilahnya itu pabrik tanpa kebun jadi di Sumatera itu cukup banyak di Kalimantan ada tapi sedikit nah pabrik tanpa kebun itu maksudnya dia beroperasi punya pabrik tapi tidak punya kebun gitu ataupun kalau punya tidak banyak mungkin cuma 10 atau 20 persen kalau aturan pemerintah adalah pabrik ini harus punya ikatan kemitraan minimal menyuplai 20 persen lainnya itu boleh pada pembelian bebas gitu nah dari pabrik-pabrik yang seperti ini kemungkinan besar mungkin mau untuk bekerjasama memanfaatkan misalnya janjang kosongnya karena tidak dipakai untuk dikembalikan ke kebun gitu nah ini contoh yang sudah ada hitung-hitungan dari rekan di PPKS sebetulnya untuk batangnya itu besar tapi batangnya ini seratnya sangat banyak sekali seperti apa namanya kalau kayu kelapa itu ya kayu beluku gitu sebenarnya bagus kayu beluku kelapa itu kan bagus tapi kalau yang kelapa sawit itu dia cenderung lebih lebih basah ya terus kemudian ada beberapa masalah lain ketika diskusi dengan pengusaha apa namanya itu show mill itu mereka bilang bahwa lebih mudah untuk memotong kayu dari Sengon Japon dan sebagainya dibandingkan kayu dari dari kelapa sawit karena terlalu berserah tersebut ini adalah yang dicoba oleh rekan-rekan dari PPKS itu terus ini adalah frons atau pelepah ini juga tinggi dan biasanya diletakkan di antara apa namanya batang sawit untuk memperkaya memperkaya untuk dekomposisi secara natural biasanya dalam waktu dua tahun itu sudah murni sudah terkomposisi 100% nah ini yang terkait dengan janjang kosong jadi kebanyakan apa namanya memang dipakai untuk dibakar di boiler bersama dengan kernel hanya belakangan ini ada yang menarik ini PLN itu sekarang tertarik untuk mencampur batu bara dengan janjang kosong gitu tapi memang memang perlu untuk dikeringkan dan juga di di apa namanya itu dikompakkan gitu supaya tidak balgi lagi gitu nah ini sepertinya karena uji coba PLN untuk apa kalau gak salah istrinya co-firing dengan pelet yang dari biomasa sampah itu mungkin terlalu sulit untuk mendapatkan sumber biomasa sampah tersebut nah sumber yang terdekat itu sebenarnya adalah apa namanya janjang kosong atau tandang kosong sawit ini ini dan kalau mendekati pabrik tanpa kelapa sawit PKS tanpa kebun maka kemungkinan besar bisa mendapatkan itu nah ini dari browsing-browsing saya nemu dari LIPI ini sudah uji coba produksi mikrofiber selulus dan sebagainya sebenarnya menarik juga ini nah cangkang tadi sudah fiber nah ini sebelum yang terakhir ya tadi sebenarnya sudah dijelaskan nah yang ingin saya omongkan mungkin cuma yang bagian bawah ini jadi investasi untuk second dan third generation biofuel itu seperti apa jadi generasi pertama biofuel itu seperti biodiesel ini biotanol di mana feedstocknya itu dapat digunakan untuk makanan tapi juga digunakan untuk fuel atau bahan bakar yang second generation itu adalah yang non-food feedstock tapi masih berkompetisi dalam hal land use nah yang apa namanya third generation biofuel itu adalah yang non-food dan tidak menggunakan tanah tidak ada kompetisi misalnya alga tadi kalau tidak salah ada satu dua yang sudah menyebut mengenai alga nah Uni Eropa itu sebenarnya mendorong supaya dikembangkan riset-riset itu banyak menyasar third generation of behavior ini mengenai alga BPDB juga sudah melakukan pembiayaan terkait riset-riset yang terkait dengan alga ini nah yang terakhir jadi kelapa sawit itu adalah komunitas strategis ekspornya tinggi sudah menerapkan circular economy terus kemudian semua waste atau yang buangan itu sebenarnya punya potensi ekonomi nah alternatif penggunaan lain itu perlu lebih tinggi net sosial atau environmental benefitnya jadi kalau misalnya dipakai di luar dibandingkan dengan dipakai untuk memperkaya hara tanah yang ada di perkebunan terus kemudian juga yang perlu di perhitungan lainnya itu adalah masalah logistik ya karena letaknya itu kebanyakan di tempat yang sangat jauh sehingga apa secara logistik mungkin agak susah untuk dibawa ke Jawa atau ke tempat-tempat yang ada pabriknya terus kemudian juga yang terakhir ini kesempatan terbuka untuk penggunaan yang lainnya ya terutama untuk yang riset-riset yang terkait dengan generasi kedua generasi ketiga dari biofuel terus kemudian yang lainnya itu adalah riset-riset yang tadi dipaparkan itu juga menarik tapi memang yang namanya pengusaha memang biasanya menunggu hitung-hitungannya itu sudah pas kalkulasinya pas terus kemudian dibandingkan dengan kesempatan investasi lainnya jangan-jangan lebih mudah lebih murah lebih jelas untungnya kalau membangun PKS biasa saya kira itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas agam ternyata ada banyak sekali potensi oil pump biomas dalam pengolahannya cuma ada beberapa kendala ya mas agam ya antara lain logistik saya baru tahu loh bahwa dalam pengolahan kelapa sawit ini menyisakan banyak limbah tapi ternyata nilainya sangat cukup diolah oke kita rehat sedang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dan kita akan melihat tayangan terlebih dahulu yang sudah disiapkan panitia silakan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jadi memang sulit sekali membuat rencana dengan dasar seperti itu. Oleh sebab itu sebenarnya yang saya tawarkan dalam buku saya itu bukan ke green fuel semata-mata. Karena kalau ke green fuel rugi. Hanya green fuel saja rugi. Anda bisa bayangkan kalau Pertamina cuma bikin solar saja atau cuma bikin gasoline saja. Pasti diketawain sama Mas Mauren dan kawan-kawan. Yang aspalnya nggak dijual, waxnya nggak dijual, apa segala macam nggak dijual. Pertamina kayak gitu bisa untung. Kalau kita nggak bisa untung. Tapi pasti rugi. Pertamina kalau nggak jualan yang lain-lain itu pasti rugi. Karena justru diversifikasi produknya itulah yang kadang-kadang harganya lebih tinggi dari harga satuan gasoline dan nafta. Maksudnya nafta, solar dan sebagainya. Kerosin apalagi. Itu justru yang diversifikasi itu kalau di biorefinery itu yang jauh lebih menguntungkan, Pak. Dibandingkan dengan bioetanol, biodiesel. Itu marginnya kecil. Walaupun volumenya besar, tapi marginnya sangat kecil. Bandingkan kalau yang saya tawarkan di buku saya justru ada bikin kimia adi. Fine chemicals. Yang tadi kita lihat harganya, etanol cuma 100 gitu ya. Tapi kalau bikin nevolenic acid yang okos produksinya jauh lebih rendah. Walaupun memang marginnya bisa dibayangkan 5.000 dolar per ton gitu ya. Itu nggak kebanding ya gitu ya. Tapi ya memang itu hitungannya tadi yang seperti Pak Agam bilang tadi. Kalau untung nggak gitu. Hitung-hitungannya pasti apa nggak. Terus selalu kedua. Loh kalau saya ibaratnya kalau saya upamatkan gini. Ngomong-ngomong ini mungkin bukan sarkas ya Pak Agam ya. Saya harus usaha 100 untuk untung-untung 2.000. Kira-kira gitu ya. Barangkali pemikiran banyak orang Indonesia itu seperti itu gitu ya. Kalau saya bisa jual aja begini aja udah untung gede. Ngapain saya usaha capek-capek kira-kira begitu ya. Tapi kita lihat di Eropa nggak begitu mikirnya. Di Jepang itu nggak begitu mikirnya. Karena keterbatasan sumber daya mereka. Jepang itu impor LNG melepaskan dari liquid ke gas. Itu dia dapat energi gratis dari Indonesia. Nggak pernah dibayar. Nggak pernah diperhitungkan dalam Indonesia. Itu udah dia pikirin betul gitu ya. Dari LNG yang dilepas begitu saja jadi gas. Itu kan mengeluarkan energi yang lumayan gitu ya. Itu dia dapat untung banyak. Itu nggak pernah kita hitung. Kayak gitu-gitu. Nah harusnya kita kalau kita punya sustain memang harus punya roadmap yang besar. Dan saya kira beberapa perusahaan besar ya. Saya nggak usah sebut lah di Indonesia. Sudah sangat memikirkan hal ini. Sampai mereka punya R&D yang terhebat. Saya kira Malaysia kalah lah gitu ya. Tapi itu punya swasta di Indonesia. Bukan punya negara. Bukan punya asosiasi-asosiasi. Punya perusahaan. Satu perusahaan, dua perusahaan itu saja. Ya, saya kira itu jawaban saya. Salam Pak Gung. Makasih Pak Gung. Di kabin ini teman-teman di kabin. Terima kasih Prof. Misri untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga untuk Mas Agam. Silakan Mas Agam. Tadi dari Ibu Rosida ya, mengenai pemanfaatan limbah bioenergi, limbah untuk bioenergi pengganti PLN. Nah, sebenarnya tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Krishna atau Pak Misri. Jadi, ada beberapa jalur ya. Jalur yang pertama itu di pabrik kelapa sawit itu pasti ada boiler. Nah, boilernya itu memanfaatkan cangkang dan juga fiber dan juga jajang kosong. Nah, tergantung kapasitasnya. Nah, tapi biasanya antara 500 sampai 800 ribu KWH gitu. Nah, di Indonesia itu ada kira-kira 700, kira-kira 800 pabrik kelapa sawit di Indonesia ya. Jadi, apa namanya, pemanfaatan limbah yang digunakan untuk boiler tersebut sudah dapat menghasilkan, sudah menghasilkan itu ya kira-kira sekitar 500 sampai 600 megawatt. Dan itu pasti. Nah, di perusahaan itu, dari boiler tersebut listriknya, apa namanya, terus kemudian menghasilkan listrik, listriknya disalurkan ke kantor, ke karyawan, ke desa, dan sebagainya kalau memang masih cukup. Itu yang rute, yang pertama rute, yang kedua tadi sudah dijelaskan tadi oleh Bu Krishna maupun Pak Misri, itu adalah pemanfaatan POME, ya. Palm Oil Mill Abluent, jadi limbah cair kelapa sawit di kolam limbah digunakan untuk menjadi listrik ya, dengan teknologi matencapture gitu. Nah, jadi, apa namanya, di Indonesia sekitar-kira sekitar 200, sudah ada sekitar 200 fasilitas metan capture ini, tetapi memang tidak semuanya itu digunakan untuk menghasilkan listrik itu. Ada yang untuk menghasilkan, apa namanya, untuk dibakar saja, flaring, supaya metannya itu tidak mencemari lingkungan. Jadi, itu ada beberapa rute. Terima kasih, itu saja, Pak. Baik, terima kasih, Mas Agam. Rupanya sesi pertama ini masih banyak waktu, kita akan buka pertanyaan kembali untuk tiga narasumber. Yang pertama untuk Mbak Krishna, ini dari Pak Hanif. Pertanyaannya, bagaimana kualitas biohidrokarbon berbasis sawit? Apakah berpotensi untuk diolah menjadi bionapta untuk industri petrokimia? Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Prof. Misri, apakah ada teknologi terkini untuk pemanfaatan OP by products? Lainnya, yaitu dekanter cake atau solid dekanter yang diproduksi sekitar 5% dari TBS olah. Ini dari Bapak Herian Shah. Herian Shah. Untuk narasumber ketiga, Mas Agam, pertanyaan kedua dari Bapak Haris. Oke. Indonesia, yang menganggap sektor energi sebagai komoditas pasar. Sementara kelapa sawit merupakan salah satu energi terbarukan yang menjadi perhatian pemerintah dan bisa dilihat dari kebijakan substitusi energi oleh pemerintah. Pertanyaannya bagaimana para pelaku industri menyikapi kecenderungan pemerintah tersebut dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh industri kelapa sawit untuk berkontribusi dalam kebijakan substitusi energi. Baik. Silakan dijawab tiga pertanyaan untuk tiga narasumber tadi. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk rekan-rekan dari Forum Energizing Indonesia mungkin nanti bisa ada tanggapan atau pertanyaan kami persilakan setelah sesi diskusi. Silakan pertanyaan pertama untuk Mbak Krishna. Baik, yang terkait tadi biohidrokarbon untuk biohidrokarbon untuk biohidrokarbon ya Bu. Saya sebetulnya Pak terus terang memang tidak terlalu banyak bergerak di bidang tentang terkait dengan biohidrokarbon menjadi biohidrokarbon ya. Karena saya sebetulnya memang pada dasarnya lebih banyak bergerak di industri parkur sepak. Jadi saya juga mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang mungkin cukup memuaskan untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya tadi ya dia terkait dengan yang biohidrokarbon tersebut gitu ya. Namun saya pikir kalau berpotensi saya bisa bilang berpotensi. Tapi kalau sejauh apa sampai potensinya mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban yang cukup memuaskan untuk Bapak dan Ibu karena ini betul-betul di luar apa ya istilahnya pengetahuan saya kalau terkait dengan biohidrokarbon saya tidak terlalu banyak bergerak terkait dengan biohidrokarbon. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Artinya terkutus ya dengan Ibu moderator. Ya mungkin Pak Misri bisa langsung jawab. Silahkan. Terima kasih. Tentang ini ya tentang palm oil decanter cake ya. Palm oil decanter cake ya. Saya kira beberapa teman-teman itu coba menggunakannya untuk nutrisi. Untuk pengembangan nutrisi karena memang proteinnya juga cukup bagus. Tapi memang tidak bisa langsung dipakai. Harus diolah misalnya. Suaranya feedback banget ini. Jadi harus diolah dengan berbagai macam cara. Misalnya mungkin dengan maggot. Dengan apa lagi ya. Itu nanti bisa menjadi pakan ternak. Ujungnya bisa ke arah sana. Itu sangat menarik sebenarnya ke sana. Saya lihat ada beberapa perusahaan di Indonesia. LSM sih bukan perusahaannya. Teman-teman UI juga ada itu. Kalau nggak salah Mas Ihsan ya. Mas Ihsan, Muhammad Ihsan itu ngerjakan itu. Itu untuk pengembangan di beberapa daerah di Indonesia ya. Itu untuk diolah menjadi pakan ternak. Dan itu sangat bagus sebenarnya kalau pemerintah concern masalah ini. Karena ini di rural area. Jadi bisa menjadi potensi penyumbang protein, gizi yang cukup besar. Untuk misalnya ikan, untuk ternak yang lain ya. Di daerah-daerah yang saya kira di tempat-tempat sawit itu kan jauh dari laut ya. Sehingga protein dari ikan itu kan kurang. Jadi kalau ini bisa diolah menjadi protein pakan ternak. Terutama ikan. Ini akan sangat baik ya. Bisa juga untuk ayam. Tapi memang tidak bisa langsung ya. Karena ada oily-nya itu ya. Jadi harus diolah dulu. Bukan mikrobat. Tapi mungkin dengan magot atau apa sebagusnya itu. Ini orang-orang IPB nih. Yang ahlinya. Tapi saya pernah baca-baca juga ke arah sana gitu ya. Jadi situ jawaban saya singkat aja. Jangan ke arah energi. Rugi. Kalau PDC rugi ke arah energi. Airnya basah banget soalnya. Baik. Bari udah masuk lagi? Iya. Bari. Satu, dua, tiga. Iya. Benda-denda. Tadi di-mute soalnya. Baik. Terima kasih Prof. Misri. Untuk pertanyaan yang ketiga. Untuk Mas Agam. Silahkan dijawab. Iya. Terima kasih. Tadi dari Pak Faris ya. Sebenarnya ini meneruskan jawabannya Pak Misri tadi. Kalau diolah menjadi energi marginnya kecil. Sebetulnya memang iya gitu. Tetapi karena produksi kita itu besar sekali. Sehingga perlu ada yang menampung dalam jumlah yang besar gitu. Jadi akhirnya yang dipilih adalah yang jumlah besar dalam hal ini adalah energi gitu. Nah yang jadi masalah adalah kebijakan energi di kita itu. Sebenarnya sudah ditulis oleh Pak Faris itu, energi di kita itu lebih merupakan masalah politik ya. Sebenarnya bukan pasar ya. Tapi masalah politik ya. Masalah politik. Kalau kita beningkan di negara maju ya. Kita memang belum negara maju. Di Eropa harga fosil fuel itu dimahalkan. Dimahalkan sehingga investasi pada energi baru terbarukan itu dapat secara perhitungan ekonominya akan masuk gitu. Nah tapi caranya adalah fosil fuelnya itu yang dimahalkan. Kalau di kita kan tidak karena harga energi itu diatur pemerintah karena komunitas politik. Maka yang diberi subsidi adalah risetnya. Risetnya itu pun juga subsidinya atau pendanaannya juga tidak bisa terlalu banyak gitu. Nah jadi memang secara umum pemanfaatan sawit untuk energi ini masih memerlukan insentif dari pemerintah ya. Biodiesel tadi sudah disebutkan sama Pak Misri juga. Kalau untuk yang sekarang diolah menjadi FAME dan menjadi biodiesel itu masih memerlukan insentif yang besar sekali ketika harga kemarin ya. Kalau sekarang harga minyak kan sudah membaik ya Rp65-70 dolar. Nah tapi kemarin ketika masih Rp30-40 sementara harga sawit cukup tinggi. Maka insentif yang dikeluarkan pemerintah itu juga tinggi. Nah tetapi yang menariknya lagi adalah cara Indonesia itu untuk membiayai subsidi energi tersebut. Nah caranya adalah berkotong royong semua stakeholder dengan cara pungutan dikenakan pungutan ekspor. Jadi kalau tadi saya jelaskan ekspor kita itu kira-kira setahun 36-37 juta ton pump oil gitu. Nah ekspornya tersebut dipungut, dipungut pungutan ekspor maupun biaya keluar dan itu masuk ke kantong negara. Di sebagian kecil masuk ke APBN melalui biaya cukai. Sebagian besar dikelola oleh Badan Pengelola, BPDPKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi itu adalah iuran stakeholder sawit, petani, industri, perusahaan, BUMN yang ekspor maka terus kemudian dipungut. Hasilnya 70 persen digunakan untuk insentif biodiesel, terus kemudian 30 persen digunakan untuk program replanting pemerintah, replanting petani dan sebagainya gitu. Nah terus kemudian untuk yang biohidrokarbon tadi juga sudah diterangkan sedikit oleh Pak Misri, dari segi kualitas sebenarnya sangat bagus sekali. Tidak ada sulfur misalnya, sehingga pencemarannya itu tidak ada. Bisa dibilang turun drastis pencemarannya. Oktanumbernya untuk yang green gasoline itu misalnya bisa mencapai 110 oktanumber. Terus kemudian untuk yang setanumber yang green diesel itu bisa mencapai 62. Nah sementara yang diesel yang dijual di sini kan 51. Nah jadi kualitas bagus tetapi juga harganya lebih mahal. Jadi kalau misalnya harga bahan bakunya itu sekarang CPO sekarang 10 ribu, nah harga bahan bakunya 12 ribu, maka HPP-nya itu dua kali lipatnya lah. Jadi kira-kira sekitar 24-25 ribu. Sementara harga jual pertamak atau pertadeks itu kan sekarang masih sekitar 10 ribu kan. Tetapi yang biohidrokarbon ini kalau di Eropa itu menguntungkan karena di sana kan harga fosil fuelnya itu kan tinggi. Sehingga kalau dijual 2 euro dengan harga pokok produksi misalnya 1,6 euro masih untung. Terus kemudian juga yang diolah menjadi listrik itu juga investasinya tidak bisa cepat karena pemerintah mengkaitkan dengan biaya harga pokok pembangkitan setempat. Kalau misalnya harga pokok pembangkitan setempat suatu region di PLN itu sebagian besar sudah dari batubara, bisa dipastikan harga pokok pembangkitannya akan rendah sekali. Sementara PLN hanya mau membeli 85 persen dari harga pokok pembangkitan tersebut. Nah ini makanya kelihatan sekali kalau EBT atau energi baru terbarukan itu kalah dari fosil fuel. Kalau misalnya saja harganya disamakan kan paling tidak investasi bisa lebih banyak lagi. Jadi memang perlu regulasi dari pemerintah, perlu intervensi dari pemerintah supaya energi baru terbarukan ini tidak kalah dari fosil fuel. Terima kasih. Boleh saya menambahi untuk mendukung apa yang disampaikan Pak Agam? Silahkan. Jadi singkat saja, saya sepakat benar Pak Agam ini orang praktis sih soalnya. Jadi betul-betul datanya bagus sekali di lapangan. Jadi kira-kira gini, mungkin buat teman-teman yang biasa melihat masalah subsidi ini, kira-kira ini saya pakai ungkapannya Pak Tatang ini ya. Kalau pertamina atau minyak itu sudah biasa disubsidi, itu ibaratnya sekarang subsidi-nya dicabut, barangkali sebagian dicabut pelan-pelan. Kira-kira kita analogikan dengan beasiswa. Kalau selama ini minyak ini kasih beasiswa dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah dikasih beasiswa. Sekarang beasiswanya dicabut, terus biofuel dan juga turunan bio-refinery lain, itu masih TK nih, TK masih SD, terus subsidi-nya atau beasiswanya juga dicabut. Kira-kira bakalan sekolah nggak ini kira-kira ini? Nggak, bakalan pinter kira-kira gitu ya. Jadi mbok ya subsidi itu diberikan, kira-kira gitu keungkapannya Pak Agam tadi ya. Karena di luar itu mereka sudah harga sudah bagus. Nah, kalau saya ingin menambahkan lagi, kalau ini nggak disubsidi sekarang, anak ini nggak sekolah, suatu saat kita akan punya kondisi di mana kita nggak punya bahan alam yang cukup untuk energi. Kira-kira begitu. Karena semua udah dihampil oleh TK semua. Baik, terima kasih Prof. Misri untuk tambahan tanggapannya. selesai sudah sesi pertama diskusi, kita akan lanjut sesi kedua. Tapi sebelum itu ada tanggapan dari tim Forum Energizing Indonesia. Silahkan Pak Ardian Nekoda. Ya, silahkan Pak Ardian dari Saudi. Silahkan Pak Ardian. Oke, suaranya oke. Ya oke. Ya, mudah-mudahan bisa terdengar ya. Bisa, oke. Lanjut. Oke. Ya, terima kasih buat kesempatannya mewakili FPI. Untuk Profesor Misri, selamat atas bukunya. Luar biasa presentasinya. Kemudian juga untuk Ibu Krishna, juga untuk Pak Agam. Bagus sekali presentasinya. Terima kasih banyak. Jadi memang seperti yang telah dikemukakan oleh Profesor Misri, ini menarik ya. Jadi pendekatannya itu adalah circular economy. Jadi pendekatan sawit dan turunannya ini harus pendekatan integrated approach. Kemudian juga pemanfaatannya harus integrated. Kemudian yang kedua adalah perlunya campur tangan pemerintah. Jadi perlu insentif atau kebijakan yang menarik sehingga industri sawit dan turunannya ini bisa tumbuh. Bagus sekali, luar biasa. Pertanyaannya buat Profesor Misri adalah, kan tadi sudah diceritakan bahwasannya empty fruit bunch atau EFB ini bisa ke biochemical, ada furpural, ada leucidic acid, ada formic acid. Nah, kadang-kadang juga ekonomi menjadi kendala. Apakah ada pola ekonomi atau circular economy yang sekalanya rumah tangga atau desa yang kecil saja? Sehingga suatu desa ini bisa mandiri dari EFB tadi. Kemudian juga turunannya bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk Ibu Krishna, terkait dengan bagaimana kelapa sawit ini memberikan banyak devisa buat negara, 300 triliun lebih. Tapi ada kendala kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, di mana Uni Eropa menolak industri kelapa sawit atau produk kelapa sawit dari Indonesia. Jadi mungkin dari kementerian atau dari kementerian perindustrian, mungkin bisa sharing cerita atau strategi bagaimana industri kelapa sawit di Indonesia ini bisa tumbuh, meskipun ada kendala di mana Eropa atau EU sulit menerima produk kelapa sawit dari Indonesia. Nah, pertanyaan yang terakhir buat Pak Agam adalah, presentasinya bagus sekali, luar biasa, saya menikmati. Memang terlihat bahwasannya kelapa sawit ini, perkebunan kelapa sawit itu banyak di luar Pulau Jawa. Kemudian juga diceritakan banyak menyerap tenaga kerja. Pertanyaannya adalah, bagaimana industri sawit ini bisa menarik sarjana-sarjana teknik spesifik, untuk teknik kimia misalkan, untuk mau datang dan bekerja di luar Pulau Jawa ini. Mungkin ada ide-ide bagaimana misalkan sarjana teknik kimia masuk kebon, artinya ada nggak pemikiran-pemikiran dari asosiasi, bagaimana bisa menumbuh kembangkan semangat para sarjana teknik kimiawan yang ada di Pulau Jawa untuk datang misalkan ke luar Pulau Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi pertanyaan dari Pak Ardian, silakan dijawab. Mas Agam ya tadi ya? Boleh, saya bisa duluan nggak apa-apa. Terima kasih, Pak Ardian. Pertanyaannya menarik sekali nih, bagaimana industri sawit dapat menarik sarjana teknik kimia untuk bekerja di luar Jawa. Jadi ini saya mau cerita sedikit ya. Tiap tahun itu saya jadi tim rekrutmen di perusahaan untuk ceramah-ceramah rekrutmen gitu. Sebelum, apa namanya, itu menarik supaya orang mau melamar di tempat kami gitu. Dilakukan di IPB, di Jogja itu biasanya di Stiper, di Usu, di Riau, di Palembang, Pontianak, Palangka, dan sebagainya gitu. Nah, yang di Malang tahun 2019, itu saya kaget ketika mendengar, ketika ngobrol dengan, apa namanya, Dekan Fakultas Petanian, Pak Ardian Brawijaya. Ternyata 50 persen mahasiswa Fakultas Petanian Brawijaya itu orang Batak gitu. Jadi orang Batak mau belajar pertanian sampai jauh-jauh di mana-mana. Terus kemudian juga di Stiper, itu juga mayoritas orang Batak gitu. Jadi memang yang bersedia, mau tertarik untuk bekerja di luar Jawa itu memang kebanyakan orang dari luar Jawa atau itu pun tidak semuanya mau gitu. Apa namanya, jadi makanya sampai sekarang orang Batak itu bisa dibilang menguasai pekerjaan di sawit ya karena yang mau susah payah bekerja jauh di luar kota gitu ya, memang tidak banyak yang mau seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk yang Sarjanan Teknik Kimia, itu memang tidak bekerja di pabrik kelapa sawit, tapi bekerjanya biasanya nanti di refinery. Nah, refinery itu biasanya di kota yang lebih besar. Di Medan, di Polo Gadung ada, di Dumai, di Pangkalan Bun ada, di Pontianak ada, Sampit ada, di Sulawesi Barat ada gitu, di Surabaya juga ada, itu refinery yang mengolah sawit menjadi produk turunan. Jadi, jangan takut kalau Sarjana Teknik Kimia itu nanti akan bertempat di luar Jawa. Kalaupun di luar Jawa itu juga di tempat-tempat yang lebih besar gitu lah. Kira-kira secara praktis seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Agam, Prof. Misri, silakan. Oh iya, tadi pertanyaannya, Mas Ardian Nengkoda, ini lima jam bedanya kita ya. Masih sore ini bisa, masih pulang kantor kali. Mas Ardian, kalau saya kira bisa saja, Mas, kalau lifolinic acid, furfural itu mau dikelola di daerah, bisa saja. Cuma polanya bukan untuk konsumsi mereka gitu ya. Bukan untuk konsumsi mereka. Polanya harus bisa menghasilkan uang buat mereka, mereka kelola. Karena memang sangat, sangat, nggak susah kok. Cuma mungkin yang perlu disediakan adalah raw material lainnya ya. Raw material lainnya mesti membutuhkan asam misalnya. Kecuali kalau nanti kita bisa temukan selain asam. Nah ini yang harus kita pikirkan. Nah ini perlu dilihat supply chain-nya atau jalur-jalurnya seperti apa. Tetapi yang jelas, kalau polanya sekarang adalah membiarkan free fighting seperti ini gitu ya. Bahwa semua silakan aja. Jalan aja siapa yang untung itu yang survive gitu. Kalau polanya seperti itu, forget it gitu ya. Forget it. Dapatnya sisa-sisanya aja. Lihat Jerman mas. Lihat Jerman. Tidak ada kota yang tidak unik di Jerman. Semua kota itu unik. Anda bisa lihat kota yang bahkan tidak ada di Petah barangkali gitu ya. Begitu Anda kunjungi daerah itu, mereka punya industri yang sangat unik. Sehingga mereka dibutuhkan di seluruh negara bagian di Jerman. Contohnya ada sebuah kota di Jerman namanya Bül. Susah nyebutnya ya. Bül. Bül itu kalau dicari di Petah nggak ada mas. Susah sekali. Sorry yang ada di kota Bül. Barangkali ada yang dengar. Tapi kalau mencari kota Bül, daerah situ sangat kaya. Kenapa? Karena seluruh industri mobil di Eropa membutuhkan motor-motor kecil dari Bosch yang ada di kota Bül itu. Begitulah cara pemerintah Jerman membangun seluruh negara bagiannya. Tidak ada kota yang ditinggal. Bayangkan orang di Bül, di kampung, tiba-tiba didirikan sebuah industri seperti itu. Dijamin semua transportasi logistik segala macam. Sehingga ada kawan saya kebetulan baru pulang dari sana beberapa tahun yang lalu. Saya sempat mengunjingi mereka atau keluarga. Itu luar biasa. Itu penghasilannya luar biasa. Dicari di Petah nggak ketemu? Kalau pemikirannya seperti Jerman, bisa. Kalau pemikirannya, fight, fight, semuanya fight sendiri. Forget it. Itu aja jawaban saya. Baik. Terima kasih Prof. Untuk Mbak Krishna, silakan. Dari Pak Ardian, selamat kenal Pak Ardian. Ini memang terkait dengan penanganan kampanye negatif kelapa sawit ini memang sudah pernah dibicarakan di Kementerian Perindustrian. Jadi mungkin isunya ini kenapa? Karena isu yang dikembangkan ini adalah terkait dengan senyawa karsinogen yang ada pada kelapa sawit yaitu 3-MCPD dan GI. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa ini penyebab sebagai deforestasi juga dengan kelapa sawit ini. Sehingga ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap citra minyak sawit asal Indonesia yang menurun. Jadi kalau kami dari posisi Kemen Peri ini memang sudah ada beberapa kebijakan mungkin yang sudah kita coba buat. Yang pertama itu adalah terkait dengan mendukung pendekatan fairness tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Agam ya tadi. Antara minyak sawit dengan minyak yang lainnya dan juga tadi yang terkait dengan fossil fuel. Terus yang kedua adalah mendukung adanya proses lobby atau legitasi dari yang tergabung dalam lintas kementerian. Seperti itu. Kemudian juga kita harapkan adalah untuk menghilangkan isu negatif adalah penguatan image dari sustainable atau minyak sawit atau bio-biol Indonesia. Ya, larinya tadi adalah ke arah untuk meningkatkan hilirisasi dari industri kelapa sawit itu. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang di Indonesia gitu. Sehingga bisa menjadi bangkitan ekonomi dari nasional secara umum seperti itu. Dan itu juga mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemen Perin adalah untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, yang intensif tadi terhadap industri kelapa sawit. Sehingga kita bisa menciptakan nilai tambah dari produk minyak sawit, baik dari sisi devisa dan yang lain-lain. Seperti itu mungkin jawaban-jawaban yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan isu negatif yang berkembang saat ini. Terima kasih. Mbak Ari, boleh saya bantuin Bu Krista sedikit? Boleh, silahkan. Jadi, ini sekaligus iklan ya. Buku saya di buku yang akan datang, yang Wiley itu, di bab 2. Ini tulisan teman-teman dari UGM dan dari Malaysia, dari Indonesia juga ada beberapa. Itu menulis tentang ISPO dan MSPO ya. Betul. Indonesian Sustainable Palm Oil Certification Scheme gitu ya. Itu sebenarnya ada diskusi menarik juga di bab 34 juga tentang economical impact gitu ya. Di buku Wiley nanti. Mudah-mudahan May, Juni terbit lah ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa ini perang gitu ya. Ini perang yang harus kita hadapi dengan firm. Orang Indonesianya harus firm gitu. Kalau kita hanya ragu-ragu, itu maka kita akan gampang diserang dengan isu-isu negatif segala macam. Sebagian dari isu negatif, sebagian kecil itu ada benarnya. Sebagian kecil, tapi sebagian besar banyak salahnya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu, bisa kita firm, kita bisa firm kalau knowledge kita kuat gitu. Nah, Malaysia itu knowledge-nya kuat. Dengan IPO-nya mereka, dengan Institute of Palm Oil mereka sudah puluhan tahun gitu. Kita kan baru. MPOP ya Pak? MPOP. MPOP ya. Itu mereka sangat kuat gitu. Kita baru. Indonesia baru berapa belas tahun kalau tidak salah ya. Di bawah 20 tahun lah seingat saya gitu. Jadi knowledge-nya memang harus dibangun. Industrinya harus kompak. Pemerintahnya harus knowledgeable gitu ya. Sehingga ketika menghadapi lobby-lobby itu kita firm gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang muda posisinya. Kami di UI sedang berusaha bersama lintas sektor, lintas universitas A, lintas fakultas. Dengan teman-teman visip segala macam. Kita lagi coba bikin tim lobby gitu ya. Dengan berbagai macam. Ada orang teknik, ada orang visip, HI, orang politik dan sebagainya. Orang hukum juga. Kita lagi coba lobbying gitu. Bahwa ini nggak bener nih yang dibilang Eropa. Tapi kita nggak mau ngomong itu, nggak bener. Tapi kita mau ngomong gini. Ini Indonesia begini cara bekerjanya. Kamu lihat dong. Kamu bantuin kita dong. Kira-kira gitu. Jangan luntut aja yang banyak. Kira-kira gitu. Idenya kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Misri mungkin untuk tambahannya yang terkait tadi dengan ISPO dan ternyata sudah dibahas juga ya pada bukunya Pak Misri. Ini tampaknya buku Pak Misri yang ke depan nih kan. Ini akan sangat menarik nih nampaknya bukunya nih ya Pak ya. Insya Allah. Baik. Terima kasih para narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari Dr. Ardian Koda tadi. Kita masuk ke sesi kedua diskusi. Karena waktu yang terbatas, saya akan bacakan masing-masing satu pertanyaan untuk para narasumber. Yang pertama untuk narasumber Prof Misri. Ada pertanyaan dari Pak Ismail Gulam. Ini bagaimana prospek ekosistem industri kelapa sawit dari hulu ke hilir ke depannya. Butuh waktu berapa lama hingga bisa sematang industri migas? Kemudian pertanyaan untuk Mbak Krishna dari Bapak Hanif. Bagaimana kualitas biofuel berdasarkan sawit dibandingkan teknologi biofuel yang non-sawit? Mengingat ada beberapa sumber biofuel selain dari sawit. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan buat Mas Agam nih dari Bapak Ismail Gulam. Bagaimana dengan isu lingkungan yang sering menerpa pemanfaatan kelapa sawit. Khususnya ketika kaitannya dengan perluasan lahan. Silahkan Prof Misri duluan menjawab. Pak Ismail Gulam pertanyaannya susah banget nih. Ini pertanyaan ujian yang paling susah saya jawab. Karena variabelnya begitu banyak Pak Ismail. Mas Ismail, saya nggak tahu nih dari namanya sih kayaknya masih muda. Pak Ismail Gulam. Mabi Ismail tuh kesannya masih muda. Gulam itu artinya anak-anak gitu ya. Jadi kesannya muda banget nih. Maaf kalau Bapak senior. Saya merihat variabelnya terlalu banyak untuk dibahas gitu ya. Untuk bisa diprediksi. Tetapi kira-kira begini. Kalau pemerintah bisa membuat, membangkitkan industri sawit ini tidak hanya for biodiesel only atau for CPO only gitu ya. Maka akan tercipta dengan sendirinya kebutuhan untuk mengelola masalah lingkungannya gitu ya. Mengelola masalah lingkungannya. Tercipta kebutuhan itu. Karena kalau nggak, nggak bisa jualan gitu ya. Ini Pak Agam tahu betul itu. Orang labeling segala macam itu harus clear semuanya gitu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya yang perlu dilakukan adalah pemerintah menyiapkan infrastrukturnya. Bukan sekedar jalan loh ya infrastruktur ini. Tapi juga jalan untuk jualan segala macam. Nah, ini harus dibuat. Nah, kalau saya sih ngeliatnya gini aja. Kalau dalam waktu 10 tahun itu terlalu cepat gitu ya. Terlalu cepat kalau untuk ngeliat itu. Tapi kalau kita bicara 20 tahun, rasanya sangat doable lah. Make sense. Toh sekarang kita sudah punya beberapa perusahaan besar yang wah saya ngintip-ngintip lah risetnya gitu ya. Saya coba-coba curi perhatian. Walaupun ditutup ketat segala macam. Kita coba-coba curi lah gitu. Mereka udah kemana aja sih. Kelihatan dikit-dikit. Sebenarnya risetnya bagus-bagus gitu. Sangat-sangat visibel untuk keekonomiannya. Dan kalau kita bisa benahi semua infrastruktur itu, rasanya nggak lama sih. Sebenarnya 20 tahun is okay gitu ya. Asal tadi itu. Firm. Pemerintahnya firm. Industrinya juga. Saya kira industri kompak banget kok. Seperti yang diceritakan Pak Agam tadi. BPDP Sawit itu lahir bukan karena pemerintah loh. BPDP Sawit itu lahir karena keikhlasan para industri sawit untuk mengeluarkan urunan biuran. Terus pemerintah yang mengelola. Kami para peneliti kedapat bagian keuntungan untuk meneliti gitu ya. Keuntungan dalam tanda kutip. Itu kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Jangan goyang-goyang. Sempat loh BPDP Sawit di-freeze oleh pemerintah beberapa tahun. Saya ingat saya tahun 2016-2018 gitu. Di-freeze dananya BPDP Sawit. Tidak boleh ada riset selama setahun atau dua tahun. Itu kan aneh gitu ya. Pemerintah sendiri tidak yakin. Waktu itu betul-betul. Ini saya ngomong tidak sembarangan. Ini pemerintah sempat ngomong. Industri sawit ini apakah nanti akan menimbulkan trouble. Itu diucapkan oleh seorang menteri di depan pertemuan BPDP Sawit. Waktu itu pasti ketuanya Pak... Yang dari IPB itu ya. Pak Sayu. Iya Pak Bayu. Waktu itu masih Pak Bayu. Saya ingat betul. Pertemuan besar seorang menteri bicara seperti itu. Menunjukkan tidak firmnya pemerintah terhadap industri sawit. Sampai sebulan-dua bulan kemudian BPDP Sawit sempat di-freeze dananya. Tidak ada dana untuk freeze-off. Wah mengerikan itu. Teman-teman langsung lobby gitu dan segala macam. Alhamdulillah setahun-dua tahun kemudian cair lagi. Jadi memang ini nggak sederhana masalahnya. Pak Ismail Gulam bahwa ini perlu menyelesaikan variable yang banyak sekali. Dan sayangnya itu tidak hanya masalah teknologi. Kalau teknologi gampang muter kerannya gitu ya. Oke. Terima kasih Prof. Misri. Dan pertanyaan selanjutnya silakan dijawab Mbak Krishna. Pak Hanif ya tadi bertanya tentang perbedaan kualitas antara apa tadi bioviol dari sawit dan sawit ya. Seperti itu ya tadi pertanyaan betul ya Pak Hanif. Ya memang saya ini tidak terlalu sebetulnya ya tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau terkait dengan bioviol memang saya tidak terlalu banyak ya terlibat aktif terkait dengan yang sawit dan sawit. Mungkin nanti bisa dibantu nih jawabannya nih sama Bapak dari Pak Misri Brosan. Mungkin yang sudah banyak pengalaman terkait dengan sawit dan non-sawit gitu. Terkait dengan kualitasnya seperti itu. Nah mungkin saya kalau untuk pertanyaan yang ini juga saya agak sulit ya menjawabnya karena saya memang bukan terkait dengan praktisi yang akan berhubungan langsung dengan hal ini ya. Nah saya maaf sekali tidak terlalu banyak berhubungan dengan bioviol tersebut. Mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Agam atau terkait dengan Pak Misri mungkin ya kalau membandingkan antara kualitas antara bioviol yang dihasilkan oleh sawit dan non-sawit. Mungkin saya minta bantuannya dari Bapak-Bapak yang lain. Oke silahkan ada yang bisa membantu? Saya bantu sedikit. Bantu sedikit. Yang paling gampang. Sebenarnya tadi Pak Agam sudah banyak sekali menerangkan sebenarnya ya. Kalau diperhatikan Pak Agam sudah bawa dari sisi itu sudah banyak yang perbedaannya. Tapi sederhananya gini deh. Tapi yang tanya Pak Mas Hanif ya. Kalau ini mahasiswa, Anda coba hitung gini. Kalau minyak bumi, satu liter dibakar, jadi CO2 sekian liter. Katakanlah X liter gitu ya. Kalau biodiesel dibakar, mungkin hasilnya X liter juga. Sama. Tapi Anda jangan lihat itu. Lihat pertama, X liter tadi, kandungan yang disebut oleh Pak Agam tadi, kandungan sulfurnya, perendah, bahkan hampir tidak ada. Karena di tanaman tidak ada sulfur. Nyaris tidak ada sulfur gitu ya. Tapi tidak hanya itu. Itu bisa dilihat seperti itu. Walaupun kita juga bisa katakan ada sifat-sifat yang harus kita sesuaikan. Itu makanya teman-teman ITB dari permesinan, sama dari mesin UI juga lagi ngembangin konverter dan segala macam untuk itu. Karena memang harus ada penyesuaian. Tapi yang harus Anda lihat adalah, untuk menghasilkan satu liter CPO atau biodiesel, itu dia menyerap CO2 ber ratus atau ribu kali lipat dibanding, bukan kali lipat, bahkan tidak terhingga ya. Karena kalau petroleum fuel, itu kan dia tidak menyerap CO2, bahkan hanya menghasilkan CO2. Tapi kalau kita menghasilkan satu tandan kosong sawit, itu berapa CO2 yang diserap. Jadi sebenarnya keuntungan lingkungannya, itu bahasanya Pak Benny Hutahayan, dahsyat sekali. Jadi kalau mau melihat itu perbandingannya, ada pun nanti bahwa ada sifat-sifat dari petroleum yang lebih unggul misalnya, dari sisi kalau bioetanol misalnya, memang, aduh kok jadi lupa, 102 itu apa namanya? Setan number ya? Bukan setan number, satu lagi apa namanya? Setan itu yang biodiesel. Octan number. Sorry, terima kasih. Octan number-nya memang lebih bagus, ya terima kasih. Octan number-nya lebih bagus, tapi ada kadar asam, kadar air, dan sebagainya memang harus disesuaikan. Tapi jangan cuma melihat itu. Ngelihatnya harus ke banyak sekali yang harus kita lihat. faktor lingkungan, faktor multiplier effects-nya, segala macam. Di sisi lain kan kita harus impor petroleum, segala macam. Jadi, ngelihatnya nggak bisa 1-2 variable saja yang dibandingkan. Kira-kira gitu ya, Mas Anit. Baik. Next question buat Mas Agam, silakan dijawab. Ya, nambah sedikit tadi, menurusin dari Pak Misri tadi. Jadi memang biodiesel kalau dari segi, apa namanya, dibandingkan dengan yang solar yang, minyak diesel yang 100% petroleum-based, itu memang dia, apa namanya itu, nilai kalorinya lebih rendah sedikit gitu, tapi tidak signifikan gitu. Tapi itu kan tidak ada sulfur, jadi nanti tidak ada jelaga, dan sebagainya. Kelemahannya memang ada, seperti hikroskopis, dia kalau lama itu dapat menarik air. Terus kemudian juga pemakaian biodiesel ini sudah dilakukan uji yang dilakukan multi-stakeholder ya, SDM, asosiasi otomotif, pabrikan otomotif, menyediakan kendaraan diesel, apakah, apa namanya, kendaraan penumpang, truk, terus kemudian juga PT KAI, asosiasi tambang, apa namanya, asosiasi lain, itu juga terlibat di situ. Nah, hasilnya adalah tidak signifikan perbedaannya. Untuk yang pertama, paling cuma filter fuel-nya itu yang perlu diganti lebih duluan, tapi setelah itu sama saja gitu. Jadi kalau dihitung dengan net social benefit-nya, itu sebetulnya jauh lebih tinggi gitu. Nah, ini tadi bantu sedikit dari Ibu Krishna ya, kenapa Eropa itu anti sekali dengan sawit ya. Nah, MPOB itu, pernah MPOB Malaysia PAM Oil Board itu pernah mengeluarkan riset yang menarik itu. Jadi, itu tahun 2017. Pertumbuhan biodiesel di EU itu setelah READ 1, Renewable Energy Directive 1, tahun 2009, itu sampai tahun 2016 itu 32 persen. Nah, pertumbuhan repsit yang dihasilkan oleh Eropa ya, repsit biodiesel itu hanya 11 persen. Pertumbuhan pump-based biodiesel itu 143 persen. Jadi, itu yang membuat Eropa itu takut sekali terhadap minyak sawit Indonesia, Malaysia, atau minyak sawit dari manapun gitu. Karena, apa namanya, dapat dipakai untuk apa saja, terus kemudian harganya juga lebih murah. Jadi, kalau diekstrapolasi, lama-lama habis. Nah, yang jadi masalah adalah repsit itu 2 per 3 itu dipakai, 2 per 3 persen dipakai untuk biodiesel gitu. Nah, kenapa untuk pemakaian makanan atau yang lainnya itu tidak bisa naik? Ya, karena mereka ada keterbatasan dalam bidang makanan gitu. Jadi, kalau misalnya dibuat minyak goreng, itu harus melalui proses PHA ya, Parsionally Hidrogenetid itu, sehingga menghasilkan trans-fat. Sehingga yang di Eropa, di Amerika, kalau untuk minyak goreng tetap saja memakai minyak goreng sawit gitu. Itu industri. Tapi, kalau untuk rumah tangga, apa namanya, karena kampanye hitam itu sangat kuat sekali, sehingga lebih memilih repsit atau soy oil dan sebagainya, padahal kalau dibuat untuk menggoreng itu kan malah berbahaya. Jadi, itu yang terjadi ini adalah threat war ya, jadi apa namanya, perang dagang. Nah, terus kemudian yang terkait dengan pertanyaan tadi, apa namanya, bagaimana dengan perluasan lahan ya. Jadi, pemerintah itu juga mendengar hal ini, sehingga mulai dari tahun 2011, sebetulnya pemerintah sudah memperlakukan moratorium yang terkait dengan ekspansi perkebunan pada level perusahaan. Dari 2011, terus kemudian moratoriumnya itu diperbarui terus, sampai tahun 2018 keluar moratorium moratorium khusus untuk IUP, izin usaha perkebunan, usaha itu tidak boleh lagi. Tetapi, pemerintah tidak melarang perluasan kalau untuk petani. Nah, masalahnya adalah di Sumatera, di Kalimantan itu, masyarakat di sana itu terbiasa dengan perkebunan ya. Jadi, perkebunan itu bukan seperti kalau di Jawa itu orang bertani sawah gitu ya, bertani itu yang tiap hari itu dirawat dengan tepun dan sebagainya. Terus, setelah tiga bulan dapat dijual gitu. Nah, kalau yang di sana itu karena lahan besar sekali, budaya yang ada itu adalah budaya kuma atau ladang atau kebun gitu. Jadi, sekali menanam, bisa untuk bertahun-tahun, terus kemudian dipanen misalnya seminggu atau dua minggu sekali. Nah, sawit itu cocok dengan model budaya berkebun yang ada di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan gitu. Nah, terus kemudian juga kesempatan ekonomi apa yang dapat mudah itu mendor, apa, yang dapat dilakukan masyarakat ya. Jadi, kalau misalnya mereka harus menanam singkong dan sebagainya, itu bisa saja. Tetapi, terus kemudian mau dijual kemana yang jadi masalah seperti itu. Kalau sawit itu bagi masyarakat tanam, terus kemudian dua minggu sekali dipanen, diletakkan di pinggir jalan, nanti akan ada pengepul yang mengambil. Jadi, mudah untuk dilakukan dan tidak perlu capek-capek seperti itu. Nah, karena itu pemerintah memang sudah melarang perluasan lahan untuk perusahaan, tapi kalau untuk masyarakat masih diperpulihkan karena ini mendorong ekonomi di masyarakat. Yang terkait dengan masalah perluasan lahan lain, kalau kita melihat sawit di Indonesia ya, kalau data pemerintah kan 16,3 juta. Kalau kita bandingkan dengan lahan apa namanya, soybean, minyak, kacang kedelai di Amerika itu 110 juta hektare. Coba kita bayangkan, 16 dibandingkan dengan 110 gitu. Tetapi, hasilnya lebih besar sawit gitu. Jadi, apa namanya, kalau memang melarang, ya saat ini industri memang menerima keputusan ini, tapi jangan dilarang untuk petani. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agam. Kita sudah selesai sesi kedua dari diskusi seminar hari ini. mungkin Mas Abang, Abang Toruan. Mauren Toruan. Bang Mauren, ada tanggapan silahkan sebagai ketua Forum Energizing Indonesia nih. Soalnya saya belum bikin resume. Silahkan Bang Mauren. Oke, baik. Simple saja. Terima kasih kepada semua para nasum yang luar biasa. Memang waktu itu memang yang membatasi kita. Saya lihat memang banyak sekali pertanyaan yang belum bisa terjawab. Tapi saya mau nanya secara simple kepada para nasum. Ini satu sama lain saja. Maksud saya gini, Ibu Krishna dari pihak Kemenperin kira-kira harapan Ibu terhadap Pak Misri sebagai akademisi, peneliti dari kampus, apa Bu? Terus harapan Ibu juga terhadap pengusaha seperti Pak Agam ini dengan grupnya itu seperti apa dalam urusan tema kita malam ini. Demikian juga sebaliknya Pak Misri, mungkin harapan Pak Misri kepada Ibu sebagai Kemenperin itu apa, sebagai pemerintah, regulator, yang FUM tadi itu mungkin bisa lebih clear seperti apa dan kepada Pak Agam mungkin mau nggak ini mengembangkan bisnis gitu kan, asam-asam tadi produk-produk kimia, fulvural, dan lain sebagainya itu jadi skala bisnis dan lain sebagainya. Begitu juga Pak Agam, mungkin boleh juga harapan Pak Agam terhadap regulator dalam hal ini Ibu Krishna dan terhadap peneliti akademisi kampus terhadap Profesor Misri. Silahkan, mungkin ladies first mungkin Ibu Krishna duluan, silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Maoren. Ya sebetulnya harapan misri yang sudah banyak ya terkait dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan sawit. Jadi harapan saya mungkin saya kaitkan dengan proyek di Kementerian Perindustrian yang terkait dengan tadi fraksionasi tandaan kosong sawit dan kita akan membangun pada skala pilot. Harapan saya dari nanti mungkin Pak Misri bisa istilahnya karena kami mempunyai konsep living laboratory dari pilot scale yang sudah kita yang akan kita bangun pada tahun 2020 1 sampai tahun 2022 ya terkait dengan hal tersebut. Nanti harapannya mungkin penelitian-penelitian dari Pak Misri ini bisa kita integrasikan Pak dengan menggunakan pilot plan yang sudah ada gitu ya Pak ya. Jadi istilahnya kami sudah nanti memproduksi dari prokursornya nanti mungkin Pak Misri Gwosan bisa lebih mengembangkan lagi terhadap produk-produk hilir dari kelapa sawit gitu sehingga menjadi diversifikasi produknya lebih banyak daripada yang sudah ada saat ini. Kemudian juga yang terkait dengan tadi mungkin dengan Pak Agam ya harapan saya mungkin kalau dari sisi bisnisnya jika kita kaitkan lagi dengan program yang ada di Kemen Perin saat ini gitu ya Pak ya ya harapannya bahwa realisasi industri sawit ini dapat terwujud dengan bantuan dari semua stakeholders terutama istilahnya dari level asosiasi sehingga kita bisa membentuk suatu ekosistem inovasi mungkin saya meminjam istilah dari 4.0 bahwa perlu adanya suatu ekosistem inovasi sehingga hilirisasi industri sawit Indonesia ini dapat berjalan dengan baik dan agar hilirisasi ini dapat berjalan dengan baik tentu kita butuh dukungan seperti dari sisi akademisi Pak Misri Gwosan tadi kemudian dari Pak Agam Fatur Rahman mungkin dari sisi asosiasi sehingga ekosistem inovasi ini dapat terwujud sehingga istilahnya tadi salah satu amanat dari Indonesia making Indonesia 4.0 yaitu terbentuknya ekosistem inovasi dapat terwujud itu saja Pak kalau harapan dari saya secara singkat terima kasih silahkan lanjut Prof makasih Pak Mauren memang paling pinter mempertemukan orang jadi sebenarnya untuk makasih Bu Krishna kalau saya sebenarnya sederhana saja kepada pemerintah itu data sebenarnya saya berharap betul-betul data karena kami sangat kesulitan melihat data padahal peneliti data itu antara satu sektor dengan satu departemen dengan departemen kementerian lainnya itu aduh ampun deh kalau bicara data yang mana yang benar padahal dari situ kita berakas paling sulit ya betul Pak data Pak data itu kalau bisa itu aduh karena itu senjata kita sebenarnya kalau buat peneliti data itu senjata untuk kita mau bergerak itu seperti apa sementara tadi tawarannya siap insya Allah kami sangat senang dan kepada industri awan yang diwakili oleh Pak Agam di sini sebenarnya juga sederhana saja kita ini peneliti sebenarnya disuruh apa saja mau kok sebenarnya asalkan itu memang berguna jadi kami ini ditemani ditemani kita ini mau neliti apa sih sebenarnya yang kira-kira sangat dibutuhkan walaupun di sisi lain kami juga bisa menawarkan ini loh yang kami sudah teliti di meja itu resep masakannya apa saja tapi kalau yang mau makan itu nggak suka makanan ini kan juga nggak ada gunanya juga orang lain pada pesen nasi goreng kamu bikin bakmi misalnya kayak gitu itu kan kita nggak tahu peneliti bilang seneng-seneng aja bikin bakmi bikin spaghetti tapi orang pada mesen nasi goreng semua di luar yang nggak laku jadi kira-kira sebenarnya kalau para peneliti sebenarnya siap cuma satu yang harus dibangun adalah kesadaran bahwa SDM dan SDA kita terbatas jadi memang peneliti itu harus disatukan bukan disuruh bersaing semuanya karena nggak jalan itulah yang dilakukan dengan BPDP mas semua suruh bersaing jalan-jalan saya bilang gini kalau gini caranya nggak jalan semua orang memulai dari nol hal yang sama what a wasting time a wasting source itu yang terjadi sebenarnya di sisi lain orang industri berpikir gini ini kampus sama riset ngapain aja sih kok nggak ada hasil yang bagus gitu kira-kira itu karena kita nggak duduk bareng sebenarnya dan juga datanya tadi nggak jelas kita kan bikin noliti gini karena ada data begini-begini bener nggak itu itu kan kita nyari sendiri jadi sebenarnya sama harapan kita sama pemerintah ayo duduk bareng kita bicarain data apa yang diperlukan dan saya lihat saya pelajari Jerman Jepang itu bagus banget sistem untuk menyatukan antara industri dengan kampus dan mereka itu bilangnya di pembukaan di pembukaannya laporannya BMBF Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologinya mereka BMBF itu Bundesministerium for Bildung and Forschung itu persis seperti teknik itu di pembukaan laporan tahunan ini pernah bilang begini dengan sumber daya negara kita yang mulai terbatas saya kaget banget terus bacanya gila Jerman ngomongnya kayak gitu gimana kita oh kita ternyata enggak tuh berantem fight masing-masing nah itu kan water wasting resource saya kira itu saja mungkin terima kasih giliran saya jadi mau cerita sedikit ya jadi Malaysia Indonesia itu sebenarnya sudah mempunyai ide untuk membentuk BPDPKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan memungut penghutan ekspor atau waktu itu penghutan minyak goreng itu sedak dari awal 70-an tapi terus kemudian seperti biasa ide tapi tidak terlaksana nah Malaysia itu terus kemudian yang mengambil alih ide tersebut memulai memungut dana CES CES itu maksudnya penghutan gitu nah terus kemudian juga membentuk MPOB Malaysia PAM Oil Board ini sebetulnya hanya dirjen dirjen sawit tetapi di atas yang dirjen itu ada boardnya ada apa namanya Dewan Peminanya nah Dewan Peminanya itu wakil dari petani wakil dari industri peneliti dan sebagainya terus kemudian dia bernang di bawah kementerian industri primer nah itu dari tahun 80-an awal karena itu Malaysia itu dapat mengalokasikan dana untuk riset hilirisasi maupun riset yang hulu agronomi itu sejak dari tahun 80-an awal jadi tidak tidak heran kalau Malaysia itu lebih maju dibandingkan kita dalam hal agronomi maupun dalam hal hilir gitu karena mereka sudah membiayai dari dulu program master doktornya dalam bidang sawit itu juga sudah banyak kita masih ketinggalan nah kita itu baru mendirikan BPDPKS itu tahun 2015 dan saya waktu itu sempat masuk ke BPDP tapi cuma 14 bulan sebelum saya dipanggil balik ke perusahaan yang sama nah itu nah sehingga baru ada dana yang secara khusus dialokasikan untuk riset-riset itu ya baru tahun 2016 ya seingat saya waktu itu setahun disediakan dana 40 miliar tapi dari dana 40 miliar itu sudah menghasilkan temuan yang banyak sekali itu per tahun nah saya pernah dengar di suatu webinar itu kalau sekarang itu Malaysia itu sudah bisa membuat produk turunan itu sampai 120 130 buah dibandingkan Indonesia Indonesia itu hanya baru sekitar 80 produk turunan tapi itu webinar yang saya ikuti mungkin kira-kira 4 tahun yang lalu tahun 2016 sekarang mungkin kita lebih banyak lagi tapi itu menunjukkan kalau investasi dalam bidang riset itu sebetulnya akan berpengaruh terhadap temuan-temuan dan juga berpengaruh nanti temuan yang ada itu nanti akan ada hilirisasi akan pasti akan ada yang diambil oleh industri jadi memang harapannya ke pemerintah ke Kemen Perin itu adalah supaya lingkungan bisnis yang sudah baik sekarang ini dukungan pemerintah terhadap industri sawit dan turunannya itu sebenarnya sudah sangat besar sekali itu terasa sekali mulai dari tahun 2014 BTP berdiri terus kemudian dana-dana riset biodiesel dan sebagainya mulai apa namanya dapat dilakukan gitu nah untuk yang akademisi saya kira pendekatan apa istilahnya ya teknoekonomi itu memang harus dikedepankan ya apa yang secara teknologi itu dapat dilakukan juga harus visible secara ekonomi kita itu tidak bisa seperti Google ya Pak Google itu kan ada mereka itu membiayai proyek apa istilahnya itu moonshot jadi membiayai proyek-proyek masa depan gitu karyawan itu mempunyai waktu 20% dalam seminggu untuk membuat proyek-proyek yang mungkin baru akan berguna 10 tahun lagi gitu sementara kalau di perusahaan di swasta itu benar-benar hitung-hitungannya itu dijaga perusahaan kami misalnya grup kami itu sudah pernah investasi membuat refunery minyak enggak besar cuma sekitar 7 ribu barel per hari terus kemudian karena kayaknya akan berdarah-darah kemudian dijual pernah membuat refunery biodiesel juga berdarah-darah kemudian dijual juga itu karena waktu itu niatnya memulai begin with the end in mind jadi memulai dari biodiesel dulu terus kemudian mundur memproduksi bahan antara sebelumnya tapi ternyata sudah keburu berdarah-darah sehingga apa namanya akhirnya memilih untuk ditutup gitu nah jadi memang pendekatan teknologi itu penting sekali secara teknologi itu yang memungkinkan tapi juga secara ekonomi itu juga yang memungkinkan sehingga tidak terjadi investasi yang sudah dikeluarkan itu terus kemudian tidak kembali lagi itu contoh di tempat kami itu contoh nyata terus kemudian juga saya kira yang peraturan pemerintah mengenai fasilitas pajak yang terkait dengan inovasi invensi vokasi itu juga setahu saya sudah dua tahun dikeluarkan tapi sepertinya masih belum banyak di di apa namanya di implementasikan kalau saya tanya ke orang pajak di tempat kami karena persyaratannya terlalu banyak muter-muter dan sebagainya sehingga kami ada program vokasi pun tidak didaftarkan ke situ karena nanti malah di otak-atik oleh pajak dan sebagainya nah jadi memang pemerintah kalau memang ada ada peraturan yang terkait misalnya tax incentive itu dapat dilakukan yang mudah dilakukan mudah diimplementasikan gitu dan tidak membebani banyak pihak mungkin saya kira itu Pak Marwen oke terima kasih Bapak-Bapak silakan moderator baik terima kasih Bang Mauren saya akan bacakan resumen seminar kita hari ini yang pertama adalah kelapa sawit adalah komunitas strategis bukan hanya minyak kelapa sawit tapi juga limbahnya aspek biomasanya kedua MT Fruit Bunch atau EFB sebagai salah satu biomasa dari kelapa sawit adalah emas hitam ini menurut istilah Prof Misri yang secara penelitian dan perhitungan ekonomis terbukti menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis tinggi dan harus dipertimbangkan oleh pemerintah juga pebisnis atau swasta untuk secara serius dikembangkan dengan konkret kemudian yang ketiga dukungan kebijakan dan intervensi dari pemerintah yang konkret untuk membuat pengembangan hilirisasi dari pengolahan kelapa sawit khususnya limbah seperti tandan kosong sawit atau MT Fruit Bunch yang keempat pengembangan hilirisasi limbah kelapa sawit harus dikembangkan secara integrasi dengan menerapkan prinsip circular ekonomi sehingga bisa memberikan hasil yang optimum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional demikian resumen seminar kita hari ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian semoga bermanfaat dan terima kasih untuk semua narasumber hebat kita hari ini Mbak Krishna Prof Misri dan Mas Agam terima kasih ini Mas Agam ternyata teman saya teman lama sama blogger ya Mas Agam ini sejak 2004 dimultiply baik terima kasih juga untuk rekan-rekan di Forum Energizing Indonesia Bang Mauren terima kasih ya sudah diberi kesempatan belajar saya kembalikan ke Bang Mauren terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu sekalian dengan demikian berakhirlah acara kita malam hari ini sebelum berakhir tadi semua sudah difoto sama panitia nanti kita akan share makalah sudah di-share di grup WA Group nomor HP dari para pembicara juga sudah di-share mungkin pertanyaan yang belum terjawab ada di ruang chatting kemudian saya tidak lupa mengingatkan kembali buku yang baru yang diterbitkan oleh Profesor Misri buku buku tentang emas hitam ini mari kita istilahnya bagi Anda yang benar-benar tertarik bisa memperoleh buku tersebut untuk kemudian menghubungi panitia mungkin slide-nya juga sambil muncul ini dia yang sebelah kiri yang sebelah kiri kiranya Anda bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan buku tersebut karena buku tersebut juga kita akan peroleh langsung dari pengarangnya dari Profesor Misri demikian acara kita hari ini kita akan lanjutkan nanti bulan depan kalau masih membutuhkan sebelum bulan puasa dengan tema-tema yang lebih menarik dan kita akan informasikan tema dan pembicara yang yang akan kita tampilkan pada acara berikutnya terima kasih selamat malam salam sehat salam energizing Indonesia terima kasih buat Narsum terima kasih buat semuanya tetap sehat jaga kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih semuanya terima kasih kita ketemu lagi pamit ya sampai ketemu lagi Pak Agam dan teman-teman adik-adik semuanya Pak Agam semua Pak Maure terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Mistri ke BBIA Pak ya boleh kapan-kapan diundang ya siap Pak oke terima kasih Bang Indra kita kembali ke ruang itu dan mungkin ruangnya bisa di Youtube kali ya terima kasih